Babak 2011 Sumber Kegelapan Istana kuno bimbingan yang paling mengesankan memiliki gelombang kekuatan aneh. Istana berputar-putar dengan warna-warna cemerlang, ubinnya bahkan berwarna emas, aura surgawi dan misterius melonjak darinya. Di dalam istana, peti kayu busuk itu bergetar. Meskipun terbuat dari kayu, itu tampak seperti terbuat dari logam. Di dalam istana, cahaya berputar-putar dalam untai yang tak berujung, semuanya bersinar di peti kayu yang busuk. Seolah-olah mereka sedang membimbing sesuatu kembali, mencoba untuk muncul di dunia sekarang. Suara itu datang dari dalam peti kayu busuk. Mata si hao bersinar cemerlang. Dia menatap peti kayu busuk itu. Ada sesuatu yang hidup di dalam. Peti ini telah mengikutinya untuk waktu yang lama, namun dia tidak pernah bisa sepenuhnya menelitinya. Saat ini, itu benar-benar melepaskan kebisingan. Ini sangat aneh dan juga sangat misterius. Itu tetap diam untuk siapa yang tahu berapa banyak era besar. Saat itu, itu terkubur di bumi pemakaman, tapi sekarang, tiba-tiba mengeluarkan suara. Kamu siapa? Si hao bertanya. Selain itu, dia sendiri mundur, memisahkan dirinya dari kabut hitam yang menyelimuti tujuan akhir kuno. Hong! Tiba-tiba, seberkas kilat hitam dengan cepat tiba, menabrak peti kayu busuk di istana kuno bimbingan. Listrik hitam ini bahkan lebih menakutkan daripada hukuman surgawi, sebanding dengan setengah kaisar abadi yang mengaduk kekuatan karma, memiliki aura pemberantasan dunia. Pancaran guntur yang menakutkan menenggelamkan tempat ini. Dengan suara peng, istana besar dan besar itu meledak, berubah menjadi reruntuhan. Peti kayu busuk ditutupi oleh pancaran guntur hitam. Pada saat yang sama, dalam kabut hitam, monumen yang hancur itu bersinar. Beberapa simbol dao besar menjadi lebih gemilang. Kesempatan untuk menjadi seorang kaisar. Kesempatan untuk menjadi seorang kaisar hanya milik satu orang. Desahan ringan yang panjang dan berlarut-larut terdengar, seolah-olah ada jenis sisa yang akan beriak di tempat ini. Kemudian, si Hao melihat beberapa adegan lama, penatua pemberantasan dunia, kaisar bulu, kaisar abu-abu, dan kaisar agung sebelumnya semuanya muncul di sini. Mencapai status kaisar abadi terlalu sulit, paling tidak, bahkan sampai sekarang, si Hao belum pernah bersentuhan dengan makhluk jenis ini. Kehendak sisa siapa ini, jenis kebisingan ini, apakah itu memperingatkan si Hao? Siapa yang mengungkapkan niat baik, peti kayu busuk dari sisa wasiat? Haruskah dia terus maju atau haruskah dia berbalik dan pergi? Si Hao berdiri di tempat tanpa bergerak, diam-diam melihat peti kayu busuk ini, dan kemudian dia melihat ke arah paling dalam dari tujuan akhir kuno. Huh! Tiba-tiba, kabut hitam melonjak, bergegas menuju dunia luar. Itu pasti membawa sejumlah besar materi kegelapan, tebal ke titik di mana itu tidak bisa dilarutkan. Ini adalah materi sumber kegelapan. Namun, ada simbol dao besar yang disertakan juga, yang terkandung di dalamnya adalah misteri mendalam yang tak tertandingi yang melebihi tingkat kaisar setengah abadi. Ini membuat Si Hao terkejut. Apakah ini misteri mendalam kaisar abadi sejati? Dalam kegelapan, sebenarnya ada simbol dao besar yang meletus. Saat sumber kegelapan menyebar keluar, tidak banyak, tapi itu masih sangat mengejutkan. Misteri mendalam kitab suci kaisar abadi, itu benar-benar mengejutkan. Bahkan Si Hao terguncang, tidak heran bahkan penatua pemberantasan dunia membawa penyesalan dan kengganan sebelum kematian. Memang ada seorang kaisar yang mencapai peluang di sini. Tempat seperti apa ini sebenarnya? Mengapa ada hal semacam ini? Di kejauhan, materi kegelapan menjadi lebih kuat, melonjak keluar, menakutkan tak tertandingi. Namun, simbol misterius di dalamnya mengandung misteri mendalam yang mengejutkan. Mereka yang belajar dari saya akan hidup, mereka yang meniru saya akan binasa. Si Hao tidak kehilangan dirinya sendiri, malah menjadi sangat tenang, mengatakan ini pada dirinya sendiri. Dia tidak terburu-buru untuk mendapatkannya, sebaliknya, dia lebih seperti pengamat, berdiri dengan dingin di sini, hanya dengan tenang menonton. Jika itu orang lain, kemungkinan besar mereka akan lama menyerah. Lagi pula, keberuntungan alami yang mengejutkan ada di hadapannya. Jika mereka melewatkan ini, maka mungkin tidak ada lagi peluang. Hanya lama kemudian dia dengan hati-hati menangkap simbol-simbol itu, diam-diam mengamatinya dan berpikir sendiri. N. Si Hao mengungkapkan ekspresi aneh. Semua tulisan suci terukir dalam materi sumber kegelapan. Selama proses ini, saat dia mengambil simbol dao besar ini, materi sumber kegelapan juga mulai disempurnakan, akan bergabung ke dalam tubuhnya. Pantas. Si Hao terkejut. Dia akhirnya mengerti mengapa penatua pemberantasan dunia, Kaisar Bulu, Kaisar Abu-Abu, Kaisar Agung dan yang lainnya memiliki materi kegelapan. Jika ini berlanjut untuk waktu yang lama, bagaimana mungkin mereka tidak jatuh ke dalam kegelapan. Orang harus memahami bahwa sumber kegelapan tempat ini mencapai tingkat dao Kaisar Abadi yang sebenarnya. Penatua pemberantasan dunia, Kaisar Bulu, jenis keberadaan ini, apa yang mereka inginkan sepanjang hidup mereka adalah status Kaisar Abadi. Mereka dingin dan tidak berperasaan, dan juga tidak berperasaan, mereka sangat percaya bahwa dao Agung itu kejam, memandang semua hal sebagai tidak penting. Di level mereka, selama mereka bisa menjadi Kaisar Abadi, mereka bisa mengabaikan yang lainnya. Jadi bagaimana jika mereka harus mengambil materi sumber kegelapan? Mungkin setelah jutaan juta tahun kemudian, setelah reinkarnasi era besar yang tak terhitung jumlahnya, Si Hao juga akan menempuh jalan itu. Itu karena setelah menyaksikan era besar berubah, dunia besar naik dan turun, semua ahli akan merasa lelah. Ketika seseorang benar-benar mencapai level itu, mungkin ada semacam terobosan. Melampaui segala sesuatu yang lain yang dimiliki sebelumnya mungkin merupakan pilihan terakhir. Namun, saat ini, tidak mungkin dia bisa melakukan itu. Menjadi seorang Kaisar tidak memiliki banyak godaan baginya. Jika dia punya pilihan, dia lebih suka menyerahkan semua yang dia miliki untuk mendapatkan kembali putranya dan teman-teman lamanya, agar mereka muncul kembali di dunia ini. Berhenti saja dan kembali, atau kamu akan terkorosi olehnya. Di belakang, peti kayu busuk itu berbicara lagi. Itu karena pancaran yang menekannya memudar secara signifikan. Siapa sebenarnya kamu? Si Hao bertanya. Saya adalah jiwa yang hilang yang tiba-tiba dihidupkan kembali di sini. Peti kayu busuk itu bergetar. Hong! Segera setelah itu, tujuan akhir kuno meletus dengan cahaya tak berujung lagi, semuanya cahaya gelap, menabrak peti kayu busuk lagi. Jenis kekuatan itu membuat jiwa seseorang bergetar, bahkan membuat ekspresi Si Hao berubah. Itu membawa gumpalan aura kaisar abadi, kekuatan surgawi yang tak tertandingi. Ini adalah jenis kekuatan yang tak terbatas. Peti kayu busuk mulai retak. Hong! Peti kayu busuk itu tiba-tiba meledak. Hujan cahaya turun, sangat menyelaukan, mengelilingi tempat ini. Seolah-olah objek paling surgawi muncul di dunia ini. Ketika semuanya tenang kembali, sebuah istana surgawi muncul, kuno dan misterius. Ada gelombang perubahan besar dalam sejarah. Itu terbuat dari kayu, perasaan seolah-olah datang dari jauh di masa lalu. Peti kayu busuk. Si Hao tercengang. Kuil kuno ini terbentuk dari peti kayu yang sudah lapuk. Itu memiliki kekuatan yang tak terukur dan mengandung aura penciptaan dunia, seolah-olah itu adalah hasil dari zaman itu. Saat ini, ia melepaskan kekacauan utama dari dalam. Pada saat yang sama, Si Hao juga terkejut. Dia melihat sesosok makhluk duduk di kuil suci paling kuno ini. Ini adalah bola cahaya yang melilit sebuah eksistensi. Sebuah cahaya kabur mengelilinginya saat ia duduk di sana. Tiba-tiba membuka matanya, perasaan yang diberikannya sangat misterius. Tidak ada kekuatan tak terbatas yang bisa dirasakan, tapi itu pasti luar biasa. Apa yang ingin kau katakan padaku? Tolong beritahu aku, kata Si Hao. Saya juga tidak bisa mengingatnya dengan jelas, tahun-tahunnya terlalu kuno. Saya hanya jiwa yang hancur, untai yang jejak roh primordial. Ia kecewa dan frustasi, sedikit jengkel, terlebih lagi rasa penyesalan yang tiada habisnya. Si Hao menatapnya dengan hati-hati. Kuil kayu ini sangat mirip dengan Gui dan Sancien Palace. Yang disebut istana kuno bimbingan, itu untuk membimbingmu kembali. Si Hao mengungkapkan ekspresi kaget, tiba-tiba menghasilkan pemikiran ini. Saya tidak tahu terlalu jelas. Saya hanya tahu bahwa itu sangat berbahaya di depan. Anda harus melihat dengan jelas dan melihat apa yang sebenarnya ada di depan. Makhluk itu memperingatkan. Peti kayu busuk itu memiliki untai yang roh primordial di dalamnya, baru sekarang ia bangun, membuat Si Hao sangat terkejut. Dia tidak merasa takut, selama bukan kaisar abadi sejati yang muncul, tidak ada yang tersisa di dunia ini yang bisa membunuhnya. Materi kegelapan melonjak, Si Hao mengamati dalam diam, terus memperbaikinya. Setiap kali dia memurnikan sebagian dari materi kegelapan, dia bisa mendapatkan beberapa simbol, mendapatkan manfaat besar. Hong. Beberapa bulan kemudian, Si Hao mengerahkan kekuatannya dengan ganas, asap hitam keluar dari permukaan tubuhnya. Ini adalah materi sumber kegelapan yang menakutkan yang merusaknya di dalam, sekarang dikeluarkan dengan paksa. Setelah beberapa bulan pengamatan, dia menemukan bahwa cukup banyak energi vitalnya sendiri dan bagian lain diserap oleh tujuan akhir kuno. Ini pada dasarnya adalah pertukaran. Dia membayar energi vital, tetapi memperoleh tulisan suci dan menjadi terkorosi oleh kegelapan. Dia mengungkapkan ekspresi aneh. Pada akhirnya, dia menarik diri. Setelah beristirahat selama lebih dari satu tahun, dia tiba-tiba berjalan menuju kedalaman tujuan akhir kuno, ingin melihat segalanya dengan lebih jelas. Seperti yang diharapkan, semakin dekat dia, semakin jelas dia bisa melihat apa yang ada di monumen. Pada saat yang sama, jumlah kitab suci kaisar abadi yang bisa dia dapatkan juga lebih besar. Akhirnya, dia berhenti. Dia melihat lapisan cahaya hitam yang menutupi dunia besar di depannya. Segala sesuatu di sana kabur dan tidak jelas. Orang bisa samar-samar melihat garis besar kasar. Ada makhluk hidup. Si Hao terkejut. Ini adalah makhluk humanoid besar, yang bahkan lebih agung dan agung daripada gunung besar. Dia duduk di kursi batu, bersandar, tubuhnya hancur. Hong! Seluruh tubuh Si Hao melepaskan cahaya tak berujung, meningkatkan keterampilan daunnya ke puncak. Dia dengan cermat mengamati dan memeriksa individu ini. Akhirnya, dia melihatnya dengan jelas. Di bawah senja berwarna darah, di dalam puing-puing dan perbukitan yang suram, kabut kegelapan melonjak. Seorang raksasa sedang bersandar di kursi kaisar yang diukir dari gunung. Seluruh tubuhnya hitam pekat, seolah busuk, melepaskan kabut hitam. Ini adalah sumber sebenarnya dari materi kegelapan. Semua kegelapan berasal dari mayat ini. Dia sangat hancur, seolah-olah terkoyak, membelah dari tengkorak hingga ke perutnya. Setengah dari tubuh bagian atasnya hilang, seolah-olah ada setengah kepala. Lengan kiri dan bagian bawah tubuhnya masih baik-baik saja. Orang ini sedang duduk di kursi batu. Ini. Bahkan seseorang seperti si Hao yang berkultivasi ke levelnya sangat terkejut. Apakah ini rahasia terbesar dari tujuan akhir kuno? Di kedalaman, sebenarnya ada mayat besar. Jika berdiri, itu akan memenuhi langit dan bumi. Tubuhnya samar-samar mengeluarkan kekuatan dan aura seorang kaisar abadi. Meski sudah mati, tetap saja seperti ini. Orang bisa membayangkan betapa menakutkan dan menakutkannya itu sebelumnya. Materi kegelapan sepenuhnya dilepaskan oleh tubuh yang membusuk, merusak bumi besar yang kuno dan tak berujung ini. Setelah diperiksa lebih dekat, ada rantai tatanan surgawi yang mengikatnya ke kursi batu. Pada saat yang sama, lapisan cahaya itu seharusnya surgawi, juga menekan tempat ini, tidak terkorosi oleh materi kegelapan. Dia tidak tampak berbeda dari manusia, hanya saja dia terlalu besar. Menjauhlah dari dia, tempat ini sangat berbahaya. Roh primordial misterius di belakang berkata. Si Hao tidak pergi, malah bergerak di sekitar tempat ini dalam lingkaran, mengamati dengan cermat. Dalam jarak yang begitu dekat, bahkan dia merasa ini agak sulit untuk diterima. Itu karena materi kegelapan itu terlalu kuat, hanya akan mengasimilasi dia. Orang hanya bisa membayangkan kekuatan lautan kegelapan macam apa yang dimiliki oleh penatua pemberantasan dunia, Kaisar Bulu, dan yang lainnya di dalam diri mereka. Di masa lalu, demi menjadi kaisar abadi, mereka sebelumnya berlama-lama di sini untuk waktu yang lama. Demi mendapatkan kitab suci kaisar abadi, mereka terus menyempurnakan materi kegelapan. Lacak akarnya, kembalikan sumbernya, adegan masa lalu, muncul kembali. Si Hao meraung, mengaktifkan kekuatan magis yang tak tertandingi, menggunakan semua keterampilan daunnya, mulai mendapatkan sesuatu. Dia ingin melihat beberapa peristiwa masa lalu. Honglong. Seolah-olah langit dan bumi runtuh, banyak adegan tidak teratur muncul di sini. Hanya saja, tempat ini terlalu luar biasa, menyentuh setengah kaisar abadi dan bahkan kaisar abadi. Itulah mengapa Si Hao menghadapi perlawanan yang luar biasa ketika dia mencoba melacak ke belakang. Makhluk tingkat ini secara alami diselimuti misteri surga, sulit untuk dicari. Si Hao menggunakan metode mengejutkan dan kultifasinya yang tak tertandingi untuk secara paksa mengambil adegan masa lalu. Akhirnya, dia melihat pemandangan yang kabur tapi nyata itu. Dia melihat mayat itu, itu bernafas masuk dan keluar sebelumnya, itu benar-benar bernafas sebelumnya. Itu masih hidup. Setelah mendapatkan tahun-tahun tanpa akhir, tepatnya saat Si Hao sedang melintasi laut realem, ia bernafas. Kabut kegelapan yang kuat dilepaskan, berubah menjadi simbol dao besar, menutupi segalanya. Itu menyapu laut realem, melonjak menuju pantai. Kemudian, ketika bernafas, domain abadi, tanah pemakaman, dan esensi spiritual alam lain tersedot, berkumpul di sini. Si Hao terkejut, dia menghirup udara dingin. Pada titik ini, bahkan dia merasa ngeri. Namun, itu hanya satu nafas, itu tidak terus-menerus. Mayat itu menjadi benar-benar keruh lagi setelah melakukan ini, seolah-olah itu menghabiskan sisa kekuatannya. Melepaskan materi kegelapannya, mencoba menyerap esensi spiritual suci dan murni sejati. Si Hao berkata pada dirinya sendiri, alisnya berkerut dalam. Ini adalah jenis pertukaran. Kemudian, dia terus mengamati, menelusuri sumber kembali ke hulu, mengorek misteri surga. Dia melihat kaisar bulu, kaisar abu-abu dan yang lainnya, membawa lautan kekuatan murni, menggunakannya untuk menghaluskan kegelapan dan mendapatkan kitab suci kaisar abadi ini. Kemudian, Si Hao melihat orang-orang kegelapan. Bimbingan istana kuno dikelilingi oleh kegelapan satu demi satu. Banyak kebanggaan surga, lautan talenta surgawi dikurung di penjara kegelapan. Mereka terkorosi, menyerap kegelapan. Pada saat yang sama, sumber murni mereka sendiri dan bagian lain tersedot keluar. Si Hao merasakan sakit kepala. Dia mengerti bahwa semua kekacauan kegelapan berasal dari sini, berasal dari mayat itu. Kemudian, dia melihat ke arah penatua pemberantasan alam, kaisar bulu, kaisar abu-abu dan yang lainnya. Empat ahli hebat pasti tahu semua yang terjadi di sini juga, tetapi mereka tidak bisa berhenti lagi. Demi mendapatkan kitab suci kaisar abadi ini, mereka harus menukar beberapa orang kegelapan setiap periode waktu, setara dengan melakukan pengorbanan di sini. Namun, mereka tidak berani melanjutkan ini karena takut mengalami transformasi kegelapan sendiri. Itulah sebabnya mereka juga tahu untuk tetap tidak aktif, beristirahat dan mengatur ulang diri mereka sendiri, menunggu sampai era besar berikutnya sebelum muncul kembali. Selama periode ini, mereka diam-diam akan berkultivasi. Pada saat yang sama, empat kaisar setengah abadi sebelumnya telah menyerang tempat ini, bertempur dalam pertempuran besar, ingin benar-benar menerobos dan berjalan di dalam, mendapatkan simbol yang terukir di dalam mayat itu. Namun, mereka gagal. Untuk penatua pemberantasan dunia yang mengaku sebagai kaisar abadi paru pertama setelah dunia diciptakan, untuk menjadi kaisar abadi, ada syarat lain. Dia harus menyingkirkan mayat kuno ini terlebih dahulu. Bab 2012 Perwujudan Transformasi Menjadi. Dari perspektif tertentu, apa yang disebut bencana kegelapan justru ada di sini. Sementara itu, makhluk-makhluk di penjara kegelapan dan yang lainnya hanya ada di sana untuk melengkapinya. Sebenarnya ada jenis mayat yang kuat dan menakutkan ini. Ekspresi Sihao sangat serius. Dia menatap lama di sana, bagaimana jenis keberadaan yang tak tertandingi ini binasa. Mungkin tidak bisa dikatakan bahwa dia pasti sudah mati. Bagaimanapun, dia telah bernapas, mengambil dan melepaskan energi di sana. Apa yang dia hembuskan adalah materi sumber kegelapan, apa yang dia ambil adalah esensi dari sisi lain dari realemsi. Jenis pertukaran ini seperti membersihkan kerusakan di dalam tubuhnya. Sihao menyaring beberapa materi kegelapan di bawah jarak dekat, mendapatkan sebagian dari kitab suci, dan kemudian perlahan berjalan menuju kejauhan. Sama seperti itu, dia mengambil tempat tinggal di sini. Dia tidak bermain dengan cara apapun adil atau kotor seperti penatua pemberantasan dunia, kaisar bulu atau kaisar agung dan yang lainnya, merindukan kitab suci kaisar abadi, tetapi lebih menyempurnakan jumlah materi kegelapan yang sesuai. Sihao mengabaikan tempat ini. Dia ingin memahami Dao, ingin menerobos ranah kultivasinya saat ini. Namun, dia tidak ingin berjalan di jalan mayat yang membusuk di depannya. Potongan-potongan kitab suci hanya digunakan sebagai referensi untuknya. Satu tahun, dua tahun. Sepuluh tahun, seratus tahun. Dalam sekejap, ratusan tahun berlalu, Sihao memahami Dao di sini, berkultivasi dalam pengasingan. Terlepas dari apakah itu mengejar reinkarnasi atau menghidupkan kembali teman-teman lamanya, ini semua membutuhkannya untuk membuat terobosan lagi, ini hanya mungkin melalui kekuatan yang lebih besar. Hati-hati jangan sampai terkorosi olehnya. Dia kemungkinan besar masih belum sepenuhnya mati. Di kuil, makhluk di dalam lingkup cahaya surgawi itu sebelumnya memperingatkannya berkali-kali. Sihao mengangguk, mengucapkan terima kasih. Namun, dia tidak pergi. Selama periode ini, ia melakukan kontak dengan lebih dari satu setengah kaisar abadi. Ini terutama terjadi dengan kaisar bulu, kaisar abu-abu dan kaisar agung, melawan mereka selama lebih dari 30 ribu tahun. Pemahaman mereka tentang hukum daun satu sama lain terlalu dalam. Dia mampu memperoleh pencerahan agung. Ada juga penatua pemberantasan dunia, sistemnya juga luar biasa. Ketika Sihao merenungkan semuanya sekarang, dia meminjam semua kekuatan individu ini sebagai referensi, diam-diam menyimpulkan daunnya sendiri, merasakan jalannya sendiri yang hebat. Hari itu, dia dibangunkan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat ke arah kedalaman tujuan akhir kuno. Itu karena dia merasa seluruh tubuhnya sedingin es, seolah-olah ada sesuatu yang mengunci dirinya. Benar saja, dalam kegelapan, sepasang mata kosong perlahan terbuka, menatapnya. Makhluk itu tidak mati. Sihao menghadapi ini dengan serius. Namun, dia tidak begitu khawatir. Jika kondisi makhluk ini baik, dia pasti sudah muncul sejak lama. Mengapa dia terus tinggal di sini? Segera setelah itu, gelombang kehendak surgawi yang kuat melonjak, mengatakan kepadanya bahwa jika Sihao membimbing makhluk, memberinya kekuatan hidup yang besar, dia bisa memberinya sepotong kitab suci kaisar abadi. Bukankah ini justru memicu kekacauan kegelapan? Sihao menolak. Orang yang terlambat, apakah Anda ingin membangun karma besar dengan seorang kaisar abadi? Suara dingin itu terdengar, mayat itu benar-benar membuka mulutnya, bisa berbicara. Menurut pendapat Sihao, makhluk ini sudah mati, hanya sisa wasiat yang tersisa, tidak lebih dari itu. Yang mati harus tetap mati, beristirahatlah dengan tenang. Sihao dengan dingin menjawab. Kata-kata tenang ini membuat mata makhluk ini langsung menjadi hitam pekat seperti tinta, menjadi semakin menakutkan. Seseorang yang tidak menunjukkan rasa hormat ketika melihat seorang kaisar, terima hukuman. Sebuah suara bermartabat terdengar dari kegelapan. Jika bukan karena lapisan cahaya yang menutupi tempat itu, itu pasti akan mengejutkan langit dan bumi. Meskipun demikian, tanah kuno ini bergetar, bergemuruh. Bahkan gunung dan sungai mengerang. Sihao tidak memperhatikan hal ini, malah duduk, terus memahami dao. Ci. Dalam kegelapan, mata mayat itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, merah kirmizi seperti darah yang menyembur keluar. Itu seperti api merah besar, sangat mengerikan. Tubuh Sihao gemetar, jiwanya sedang diserang. Ada gelombang keinginan yang ingin mengendalikan tubuhnya, ingin meretas roh primordialnya. Qiang. Sihao mengaktifkan inti pedangnya, memotong langit, meretas ke arah wasiat itu. Percikan terbang ke segala arah, mengeluarkan suara keras, membuat seluruh langit terbelah, retakan besar menutupi segalanya. Kehendak yang tersisa di dalam mayat sangat mendominasi, percaya bahwa dirinya berdaulat. Itu mewarisi beberapa karakternya sejak masih hidup, jauh di atas. Ia ingin mengendalikan segala sesuatu di dunia ini, tidak ada yang bisa melawannya. Semua orang yang melawan kehendak kaisar ini, mati. Dalam kegelapan, mayat yang mengeluarkan aura yang membusuk mengeluarkan suara agung jenis ini. Hong. Di mana dia berada, materi kegelapan tak berujung meletus, menjadi badai yang mengejutkan langit yang bergegas keluar. Sayangnya, ada penghalang cahaya yang mengelilinginya, secara langsung menghalangi sejumlah besar materi kegelapan. Hanya sedikit yang bocor, kekuatannya sangat berkurang. Materi kegelapan yang mengalir keluar berubah menjadi naga iblis. Itu memamerkan cakar dan taringnya, kekuatan magisnya tak tertandingi dan kuat, menyerang si Hao dengan membunuh. Si Hao mengerutkan kening, mayat itu kemungkinan besar benar-benar menerobos ke alam kaisar abadi ketika masih hidup, atau bagaimana mungkin Auman Sisa akan memiliki kekuatan sebanyak ini. Naga iblis ini bisa membunuh setengah kaisar abadi. Setelah pertempuran sengit, si Hao membunuh naga iblis kegelapan. Namun, itu kemudian berubah menjadi phoenix hitam, melebarkan sayapnya, membawa api hitam seperti eradikasi dunia saat ia bergegas. Si Hao melampaui di atas, membantai phoenix sejati hitam ini. Kemudian, materi kegelapan terus-menerus mengubah penampilannya, beberapa dari mereka adalah penampilan dan teknik menakjubkan dari sepuluh setan, pemandangan yang sangat menakjubkan dan mengejutkan. Yang terakhir dari sepuluh setan adalah batu raksasa, sangat besar. Itu menghancurkan banyak bintang di kosmos, menghancurkan ke bawah dengan aura kehancuran dunia. Ternyata Visiusten yang terakhir adalah sejenis divin rock aneh yang bisa menghasilkan keturunan. Si Hao tidak merasa takut. Dia sebelumnya telah menghadapi beberapa kaisar setengah abadi sebelumnya, jadi sekarang, ketika dia menghadapi sepuluh setan yang dihasilkan oleh materi kegelapan, dia dengan tenang mengambil tindakan, menekan mereka satu demi satu. Dia langsung dan lugas. Setelah putaran pembunuhan, dia benar-benar membantai makhluk yang dihasilkan oleh mayat itu. Dalam kegelapan, mayat itu dengan keras membuka mulutnya, melepaskan embusan napas yang hebat. Hong. Langit dan bumi runtuh, materi kegelapan berubah menjadi badai, terjalin dengan simbol dao besar yang padat. Realem si terguncang, menciptakan surga yang mencapai ombak raksasa. Tentu saja, hal yang paling menakutkan adalah ketika dia menarik napas, segera terjadi perubahan besar. Dia ingin merebut energi esensi dari sisi lain dunia lagi, tetapi gagal pada akhirnya. Menekan. Si Hao melepaskan teriakan, dia mengambil tindakan, dia pasti tidak bisa hanya menyaksikan makhluk dari sisi lain laut Realem dihancurkan. Ini adalah kekuatan mengerikan dari seorang kaisar abadi yang sedang kita bicarakan. Meskipun mengalami halangan dari penghalang cahaya itu, apalagi tubuhnya menderita masalah besar, pada akhirnya, masih memiliki setengah kekuatan kaisar abadi. Hong. Bentrokan hebat itu jauh lebih intens daripada ketika dia membunuh materi kegelapan sepuluh setan barusan, dan juga jauh lebih berbahaya. Si Hao merasakan sakit yang luar biasa. Itu karena dia melihat makhluk itu dengan keras duduk di kursi batu itu, rantai keteraturan surgawi terikat di sekitar tubuhnya melepaskan suara hualala, pada akhirnya menjadi lurus sempurna. Makhluk yang diduga berada di tingkat kaisar abadi ini melantunkan kutukan. Cahaya pembunuh keluar dari mulutnya, ingin membunuh Si Hao. Ini bukan pertempuran hebat yang benar-benar intens, tapi itu sangat berbahaya. Pada akhirnya, Si Hao memblokir serangannya, tidak membiarkannya merebut esensi langit dan bumi. Hanya saja, dia tidak bisa tetap tenang di dalam. Keberadaan ini diikat, terperangkap di sini, bahkan ditekan oleh tirai cahaya, namun dia masih bisa melepaskan kekuatan jenis ini, itu benar-benar mengerikan. Tentu saja, yang paling penting adalah tubuhnya hancur, yang tertinggal hanyalah wasiat yang tersisa. Jika dia benar-benar hidup, muncul di dunia ini dalam keadaannya yang paling kuat, itu tidak terbayangkan. Meskipun kaisar ini telah binasa, dengan menjadikan kumusuhmu, tubuh dan daumu pasti akan binasa. Mayat hitam pekat itu berkata dengan dingin, membawa niat dingin yang tak ada habisnya. Jika kamu memiliki keterampilan, maka datang saja dan bunuh aku. Si Hao menjawab dengan dingin. Dia menutup matanya, terus berkultivasi dalam pengasingan, memahami Dao Agung. Dia sudah tahu bahwa mayat ini memiliki masalah besar. Itu ditekan di sini, bergerak dengan kuat akan menghasilkan konsumsi yang luar biasa. Saat ini, itu harus masuk ke kondisi tidak aktif lagi. Mayat itu juga memiliki rantai keteraturan surgawi yang mengikatnya. Itu pada dasarnya dipaksa untuk tidur dan menghabiskan waktunya tidak aktif. Tahun-tahun berjalan lambat, Si Hao memahami Dao di sini selama seratus ribu tahun, mendapatkan transformasi yang mengejutkan. Kekuatannya sendiri meningkat, tubuhnya mengalami sublimasi lagi. Hari itu, dia berubah lagi, kali ini tidak hanya mencapai ambang pintu ini, dia bahkan menyeberang ke dalam, hampir berhasil memasuki alam kaisar abadi. Namun, dia masih mundur lagi pada langkah yang paling penting. Jika dia mencoba menerobos dengan paksa, kemungkinan besar dia akan mati. Dia masih kurang sedikit kedewasaan, kondisinya belum tepat. Itu sudah mengambil bentuk. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia menempa metode baru, membuka jalan baru untuk sistemnya sendiri, apalagi meneliti teknik mengejutkan dunia yang tak tertandingi. Dalam puluhan ribu tahun berikutnya, seluruh tubuh Si Hao bersinar. Aura Dao yang hebat melonjak, gerbang di dalam tubuhnya semua terbuka. Tubuh sebagai benih didorong hingga batasnya. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya menjadi benih. Dari kejauhan, dia tampak misterius dan tak terbayangkan. Ini adalah benih yang terbentuk dari Dao besar. Ada seorang individu di dalam yang mempelajari Dao agung, mengembangkan tekniknya sendiri yang tak tertandingi. Aura Kaisar Abadi menyebar. Ketika Si Hao hampir selesai, dia sangat terkejut dan juga sedikit terpanah. Itu karena teknik tak tertandingi yang dia kembangkan sebenarnya, transformasi perwujudan. Dia sudah memahami cara menampilkannya sebelumnya. Sementara itu, dalam puluhan ribu tahun ini, ia terus mengembangkan tekniknya sendiri, menghasilkan teknik yang tak tertandingi. Ini dimulai dari dasar, dari sumbernya, menciptakannya dengan cara ini. Metode agung transformasi perwujudan mengalami semua jenis transformasi, disimpulkan dari semua jenis hal yang berbeda. Pada akhirnya, saat berhasil, ada sublimasi pamungkas. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa itu adalah metode hebat transformasi perwujudan. Bagaimana bisa seperti ini? Si Hao bingung. Metode yang dia buat sebenarnya adalah transformasi perwujudan. Dia mulai dari awal dan kemudian mengubahnya, tetapi sublimasi pamungkas sebenarnya masih berakhir seperti ini. Teknik ini sangat istimewa, jalur penciptaan seperti kelahiran kembali Phoenix, hanya setelah transformasi besar, itu mengungkapkan misteri mendalam yang sebenarnya. Namun, pada akhirnya, itu malah menjadi teknik yang akrab ini. Si Hao mengerutkan kening. Di kedalaman tujuan akhir kuno, mayat itu terbangun. Ekspresinya bahkan lebih dingin. Untuk mencekik seorang jenius, satu tangan sudah cukup untuk menutupi langit. Mereka yang menentang kehendaku hanya memiliki kematian yang menunggu mereka. Petik 2. Ekspresinya sangat aneh, matanya seperti lubang hitam, memperlihatkan bintik cahaya kemasan. Seluruh tubuhnya duduk, rantai surgawi di sekitar tubuhnya menjadi lurus lagi. Mengaum. Suara gemuruh besar terdengar di langit. Dua garis cahaya surgawi melesat keluar dari mata makhluk besar ini, di dalam warna emas yang menyelaukan adalah cahaya gelap, menyapu keluar menuju kuil surgawi. Hong. Di kuil itu, makhluk di bola cahaya itu berteriak keluar, melawan dengan keras. Kita berasal dari sumber yang sama, hari ini adalah hari di mana kita harus bersatu sekali lagi. Kata mayat itu. Untayan jejak roh primordial di dalam istana paling kuno itu bergetar ketika dia mendengar ini, seolah-olah dia segera dibangunkan oleh jenis pemukulan simbol dao yang hebat ini, mengingat banyak hal. Bagian yang paling penting adalah bahwa itu dililit oleh dua garis cahaya itu, yang saling terkait. Mengaum. Jejak roh primordial ini meraung, tiba-tiba meletus dengan pancaran tak berujung. Kemudian, ia melemparkan dirinya ke arah Si Hao. Meskipun itu adalah jejak roh primordial yang hancur, itu masih melepaskan setengah kekuatan kaisar abadi. Peng. Si Hao dengan dingin meretas dengan inti pedang di tangannya, mengirim jejak roh primordial itu terbang keluar. Hujan cahaya bersinar terang di sini, menutupi segalanya. Dari awal sampai sekarang, dia selalu waspada terhadap makhluk di peti kayu busuk itu. Itu karena pada akhirnya, peti busuk itu benar-benar menjadi kuil kuno, penampilannya mirip dengan istana kuno bimbingan. Setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah melupakannya. Cao Yuseng di masa depan menyuruhnya untuk berhati-hati dengan istana. Di matanya, kemungkinan besar itu adalah Gui dan Sancien Palace. Kini, kewaspadaannya membuahkan hasil. Jejak roh primordial itu dikirim terbang. Cii. Pada akhirnya, dua garis cahaya yang kusut di sekitar jejak roh primordial menyeretnya ke kedalaman tujuan akhir kuno, membuatnya memasuki layar cahaya. Kemudian, itu bergabung dengan kumpulan daging itu. Siapa yang mengira bahwa saya telah kembali ke daging saya sekali lagi? Aku tetap aku, tapi kamu sudah bukan kamu. Mayat itu melepaskan cahaya kemasan samar. Yang berbicara adalah jejak roh primordial yang ditarik kembali. Perbedaan apa yang bisa dibicarakan? Kamu justru aku, sedangkan aku justru kamu. Cahaya gelap berkelap kelip saat mayat itu berbicara. Saat itu, kami baru saja melangkah ke Kaisar Dao, keterampilan Dao kami tidak stabil, tubuh kami bahkan ditembus oleh kegelapan. Demi menjaga semangat sejati, aku menyegel diriku di sini, mengunci tubuhku yang hancur. Cahaya kemasan berkedip saat jejak roh primordial itu mengatakan ini. Bagian dari roh primordial pergi, sementara kamu membawa sebagian dari tubuh. Mayat itu berkata dengan dingin. Itu demi menyelamatkan diriku sendiri, meninggalkan sedikit daging dan jiwa murni sehingga semuanya dapat dipulihkan suatu hari nanti. Murni, semuanya sudah lama terkorosi. Mayat itu tertawa dingin. Di kejauhan, Si Hao dalam hati terguncang. Dia kira-kira mengerti situasi seperti apa ini. Saat itu, ketika keberadaan ini pertama kali melangkah ke alam Kaisar Abadi, dia masih belum stabil, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ada kekuatan kegelapan yang menerobos, mengakibatkan jiwa dan dagingnya terkorosi. Pada akhirnya, dia memotong sebagian tubuhnya sendiri dan beberapa jejak roh primordialnya, memerintahkan mereka untuk pergi ke kejauhan. Kemudian, dia mengunci tubuh aslinya sendiri di sini. Dialah yang menekan dirinya sendiri. Dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan tubuhnya, dan itulah sebabnya dia melakukan hal-hal seperti ini, takut bahwa bencana besar akan dibawa ke dunia ini. Namun, sekarang sepertinya mayat itu lepas kendali, berjalan ke sisi yang berlawanan. Aku membiarkanmu pergi, namun kamu tidak pergi. Sekarang, hal-hal yang merepotkan. Anda kemungkinan besar akan binasa di sini. Mata mayat itu mengeluarkan cahaya kemasan, berkata sambil menghela nafas panjang. Si Hao tahu bahwa ini pasti jejak roh primordial dari peti kayu busuk yang sedang berbicara. Si Hao berjaga-jaga, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa jejak roh primordial dan mayat itu berasal dari sumber yang sama, awalnya dari tubuh yang sama. Sekarang, mereka tiba-tiba bergabung bersama. Tidakkah kamu berpikir bahwa tidak mudah bagiku untuk membunuhmu? Pada kenyataannya, ini sangat sederhana. Aku akan membuktikannya padamu sekarang. Mata mayat itu berubah menjadi hitam pekat, seperti lubang hitam. Dengan suara weng, inti pedang di sisi Si Hao bergerak, melepaskan cahaya tak berujung dan kekuatan tingkat kaisar abadi. Kemudian, itu meretas dengan keras ke arah Si Hao. Dia tercengang. Ini adalah inti pedang abadi. Setelah mencapai tingkat kaisar setengah abadi, dia sudah yakin bahwa legenda masa lalu itu salah. Master dari Immortal Smelting Pot berkata bahwa pedang ini memiliki kemungkinan besar untuk dimiliki oleh ahli Age of Emperor Kolapse yang meninggalkan jejak kaki di dekat bendungan. Si Hao menyeberangi laut dan bertemu dengan nyala api jiwa dan tubuh yang hancur itu, dia bahkan bertarung dengan kaisar bulu dan yang lainnya. Dia yakin bahwa inti pedang abadi ini milik makhluk itu. Namun, terlepas dari itu, dia tidak pernah berharap inti pedang ini meletus dengan aura kaisar abadi, apalagi benar-benar tidak terkendali. Itu malah berbalik dan meretas ke arahnya. Bab 2013 Jangan Milik Segmen Sejarah Ini Inti pedang itu cemerlang, pendiriannya garang. Itu merobek langit tanpa akhir, kekuatannya sangat besar, semua hal mendapatkan kehidupan karena itu, binasa karena itu, makmur, dan juga menurun. Itu menutupi sungai besar waktu. Pada saat ini, kekuatan tingkat kaisar abadi meletus, tak terbatas dan tak terukur. Langit terbuka, semua alam runtuh. Saat ini, ketika langit dan bumi sedang diciptakan dan alam semesta runtuh, jenis pemandangan ini seperti gelombang laut alam, tanpa akhir. Gelombang-gelombang besar diciptakan dan gelombang-gelombang besar yang sama ini padam, terlalu besar, memberikan satu jenis perasaan surrealis. Kekuatannya tinggi di atas, belum pernah terjadi sebelumnya. Itu benar-benar mempengaruhi semua hal, mempengaruhi semua roh, mempengaruhi semua alam. Jika itu seratus ribu tahun yang lalu, si Hao pasti tidak akan bisa melarikan diri. Itu terlalu tiba-tiba, terlalu menakutkan, sama sekali tidak mungkin untuk diantisipasi. Siapa yang mengira bahwa inti pedang abadi yang tetap diam untuk waktu yang tak ada habisnya akan tiba-tiba meletus dengan kekuatan tingkat kaisar abadi. Namun, dia sudah berubah beberapa kali, sekarang melangkah ke alam kaisar abadi. Meskipun dia mundur lagi, kekuatannya memang kuat. Itulah mengapa sosoknya segera berubah menjadi hujan cahaya, menghilang dari lokasi aslinya. Hukum Dao Si Hao tidak tertandingi, kekuatan bertarungnya mengejutkan dunia. Dia menghindar, sosoknya berkedip-kedip dalam kehampaan, bergerak di antara penciptaan langit dan bumi, berdiri di batas langit dan bumi. Namun, segera setelah itu, dia merasa ngeri. Inti pedang sepertinya tidak pernah pergi, itu tepat di depannya, semakin dekat dengannya. Tapi pedang sedingin es dengan cepat membuat kontak dengan tubuhnya. Pada kenyataannya, dia menemukan bahwa dia benar-benar berdiri di tempat. Itu sangat aneh. Uh, darah berceceran di mana-mana, ini adalah darahnya yang sebenarnya. Pada kenyataannya, dia belum dipukul, tetapi energi pedang kaisar abadi tertinggi itu sudah turun, melukai dagingnya. Hong, seluruh tubuh Si Hao meletus dengan cahaya tak berujung, sekali lagi menghilang dari lokasi aslinya, menghancurkan kehampaan, melihat keabadian. Dia meninggalkan tempat ini, muncul di batas kosmos. Namun, segera setelah itu, bulu-bulu halusnya berdiri, merasakan ancaman kematian lagi. Inti pedang itu masih ada di depannya, apalagi semakin mendekat, kini menyentuh tubuhnya. Pada saat yang sama, murid-muridnya berkontraksi. Itu karena kali ini, dia benar-benar dapat melihat bahwa dia memang masih berada di tempat yang sama, muncul kembali di lokasi aslinya lagi. Ini sangat aneh, sangat tidak normal. Bukankah dia bergeser ke tepi kosmos? Sama seperti barusan, dia juga melarikan diri ke batas Cakrawala, tetapi pada akhirnya, dia menemukan bahwa dia kembali ke lokasi yang sama, masih di tempat dia berada sebelum dia pindah. Uh! Sebuah lubang berdarah muncul di tubuh Si Hao, dia hampir terpotong. Pancaran darah memercik keluar. Dia melepaskan raungan besar, melakukan yang terbaik untuk berjuang bebas, sekali lagi menentang langit untuk melarikan diri ke kejauhan. Si Hao merasakan bahwa ini adalah domain dari seorang kaisar abadi. Ini menelusuri kembali ruang waktu, membatasi dia dalam ruang ini. Dia tidak bisa membebaskan diri. Bahkan jika dia bisa menentangnya dan menjauh, melarikan diri, dia akan terseret kembali ke titik ini pada akhirnya, dia masih harus menghadapi serangan pedang ini. Tidak ada hukum atau surga yang tidak bisa dilanggar. Si Hao meram, seluruh tubuhnya mulai terbakar, rantai ketertiban surgawi bergegas ke langit, menghancurkan yang abadi, membebaskan diri dari domain hukum Dao ini. Membunuh. Namun, di kedalaman tujuan akhir kuno, mayat itu tiba-tiba sudah duduk, rambutnya berdiri tegak, matanya sangat dingin. Kemudian, mereka melepaskan pancaran cahaya. Dia melepaskan niat membunuh yang paling kuat karena dia merasakan ancaman pada dirinya sendiri. Sebenarnya ada aura, kaisar, yang muncul di tubuh anak muda itu. Ini terlalu mengejutkan. Ini adalah pendatang baru, namun dia benar-benar menyentuh level ini, memiliki peluang tinggi untuk menjadi seorang kaisar dan memerintah dunia, sehingga menjadi tak tertandingi. Mayat ini menggunakan teknik rahasia terlarang. Dia khawatir jika dia tidak mengambil tindakan sekarang, akan terlambat, bahwa dia tidak akan bisa membunuh orang yang terlambat ini. Dong Si Hao batuk darah, seluruh tubuhnya terasa seperti disambar petir. Dia tiba-tiba merasakan gelombang kelemahan, seolah-olah bahkan makna keberadaan tubuhnya memudar. Apa yang sedang terjadi? Kemudian, matanya menembus masa lalu dan masa kini, melihat pemandangan di hulu sungai besar waktu. Mayat mengulurkan tangan yang besar, melepaskan kekuatan kegelapan tak berujung, menekan seorang anak muda dari jutaan dan jutaan li jauhnya. Anak muda itu justru dia. Apa? Si Hao terkejut, seseorang akan melawan sungai waktu yang besar, menelusuri kembali sejarah. Mengambil tindakan di masa lalu yang kuno. Siapa yang mengubah sejarah? Siapa yang berani menerima konsekuensi yang begitu parah dan menakutkan? Mayat itu berani, dia menggunakan kekuatan waktu, menargetkan si Hao, bertekad untuk membunuhnya. Dia ingin membunuh tubuh masa lalunya, menghapus makna keberadaannya. Pada kenyataannya, melakukan hal semacam ini tidak terbayangkan bagi siapapun. Spekulasi yang paling menakutkan adalah bahwa begitu seseorang melawan surga seperti ini, seluruh segmen sejarah akan diubah, bahkan masa depan akan berubah. Dapat dikatakan bahwa semuanya akan berubah. Bahkan mungkin makna keberadaan langit dan bumi akan lenyap, seolah-olah semuanya digulingkan dan dimulai kembali. Namun, mayat ini masih terus seperti ini, tegas dan mendominasi, menyerang dengan kuat. Dia menyerang si Hao muda, yang ingin langsung menghapusnya. Pada saat yang sama, si Hao juga dapat melihat bahwa kaisar abadi ini pada akhirnya merasa menahan rasa takut, tidak secara langsung mengambil tindakan. Dia memengaruhi waktu, berdiri di atas desolate border imperial pas yang lalu, mendorong Anlan untuk menyerang. Namun, apakah ini membawa makna? Dia masih ingin mengubah sejarah. Si Hao tidak tahu apakah melakukan hal-hal seperti ini bisa menghindari konsekuensinya. Mengaum. Dia meraung ke arah langit, menjadi gila karena marah. Dia tidak lagi mencoba menghindarinya, malah menghadap ke inti pedang. Selain itu, dia meraung, transformasi perwujudan, ubah zaman tanpa akhir. Saat ini, auranya sangat menakutkan, kekuatannya menghancurkan alam tak berujung. Dia sekali lagi berdiri di alam kaisar abadi, mengguncang mayat itu di kedalaman tujuan akhir kuno. Uh. Namun, pada akhirnya, dia tidak menghentikan pedang ini. Darah terbang ke segala arah. Dia diretas terbuka oleh inti pedang abadi, terbelah dua. Aku benar-benar dipotong oleh pedang abadi di sisiku, pedang kuno yang telah mengikutiku dalam pertempuran selama bertahun-tahun, senjata yang dikabarkan terbuat dari bahan bekas. Setelah si Hao diretas, sulit baginya untuk pulih. Kekuatan pedang kaisar tak tertandingi. Itu menghancurkan semua kehidupan, menghancurkan alam tanpa akhir, terlalu kuat. Ini memang bahan bekas, tetapi juga pedang kaisar. Mayat di kedalaman tujuan akhir kuno berkata dengan cara yang dalam dan dingin. Pada saat ini, inti pedang abadi pecah. Fragmen berbintik-bintik terus-menerus terlepas. Pada akhirnya, sebenarnya ada peti abu-abu kecil yang jatuh dari dalam. Ada desas-desus bahwa bahan yang sebenarnya digunakan untuk memperbaiki peti mati, sedangkan bahan yang tersisa digunakan untuk membuat inti pedang abadi. Ini sebenarnya benar. Sementara itu, peti mati itu justru berada di inti pedang. Inti pedang disempurnakan olehku, peti mati sudah ada sejak zaman kuno. Ketika seseorang menghadapinya, apapun yang dilihatnya adalah situasi terakhir. Saat itu, saya melihat diri saya menjadi mayat, dikurung di sini, dan benar saja, inilah yang terjadi. Bagaimana denganmu? Apakah Anda melihat diri Anda mati di sini? Petik 2. Di kedalaman tujuan akhir kuno, mayat itu bertanya. Dia benar-benar berbicara tentang rahasia yang begitu mengejutkan. Peti mati itu ada untuk selama-lamanya. Inti pedang abadi adalah bahan bekasnya, dialah yang menyempurnakannya menjadi pedang. Ketika dia menghadapi peti mati kuno ini, dia sebelumnya melihat pemandangan aneh. Pada akhirnya, adegan-adegan itu benar-benar menjadi kesimpulannya. Ketika si Hao mendengar ini, hatinya terguncang. Apa yang dia lihat sebelumnya ketika dia memegang inti pedang abadi? Seolah-olah cahaya kenaikan abadi tersebar, dibawah adalah makhluk di peti mati kuno, darah mengalir seperti sungai. Sudah waktunya untuk ini berakhir. Terlepas dari apa yang Anda lihat, di bawah serangan seorang kaisar abadi, semua akan binasa. Mayat itu meraung. Dengan suara Hong, peti mati kecil di sampingnya dibuka, tubuh yang hancur jatuh dari dalam. Itu adalah bagian atas yang berlumuran darah. Tubuh yang hancur ini hanya memiliki satu tangan dan setengah kepala, tanpa mata. Ini adalah tubuh yang benar-benar hancur. Dengan suara Honglong, dia mengangkat satu lengannya, telapak tangan menyerang si Hao. Ini adalah tubuh murni yang sebelumnya terpisah dari mayat, seperti jejak roh primordial, yang sebelumnya dikirim. Jejak roh primordial disegel di dalam peti kayu yang busuk, sementara dagingnya disegel di peti mati ini. Sekarang, tubuh yang hancur ini juga muncul. Sementara itu, saat ini, setelah si Hao diretas oleh inti pedang abadi dan dirusak oleh energi kaisar, sulit bagi roh primordialnya untuk sembuh, dia menderita serangan mengejutkan dunia ini. Uh! Si Hao benar-benar hancur berantakan, tubuhnya pecah berkeping-keping dan kemudian meledak. Hujan darah tak berujung terbang ke segala arah, tempat ini diledakkan. Honglong! Pancaran sinarnya meluas keluar, cerah dan menyelaukan. Bahkan seseorang yang sekuat kaisar setengah abadi pasti tidak akan bisa tetap berdiri di sini. Bada itu terlalu menakutkan. Si Hao berubah menjadi hujan darah tanpa akhir, tidak ada mayat yang tersisa untuk dilihat. Langit terbelah, benar-benar menghilang tanpa jejak. Serangan seorang kaisar abadi, siapa yang bisa melawannya? Mayat itu berkata dengan dingin. Namun, pada saat ini, matanya menghasilkan sedikit cahaya kemasan, menampilkan gelombang aura surgawi. Jejak roh primordial itu jelas muncul kembali. Keterampilan Dao saat itu tidak stabil, akibatnya, tidak dapat dianggap sebagai kaisar abadi. Tentu saja bisa. Sekarang, akhirnya akan stabil. Tubuhku sekarang utuh, bahkan jejak roh primordialku kembali. Mayat itu berkata dengan dingin. Tapi apakah saat ini kamu masih kamu? Apakah aku masih aku? Jejak roh primordial bertanya dengan desahan dingin dan dalam. En, ada beberapa hal yang tidak terduga, tetapi apa yang bisa dihitung? Semuanya sudah berlalu. Seluruh tubuh mayat itu hitam pekat seperti tinta. Matanya mengintip melalui waktu, melihat melalui usia tak berujung. Dia melihat pemandangan di depan desolate border imperial pas bertahun-tahun yang lalu. Ada setetes darah yang bergabung dengan si Hao, menjadi satu dengannya, benar-benar bertarung melawan Anlan, tidak mati sebagai hasilnya. Ini membuatnya terkejut. Namun, dia juga tidak terlalu peduli. Lagipula, dia secara pribadi bisa membunuh pendatang baru itu sekarang, membuatnya mati di depan matanya. Ada yang aneh. Pada akhirnya, dia masih seorang ahli yang tak tertandingi yang melangkah ke alam kaisar abadi. Sesaat kemudian, dia mulai mendapatkan sesuatu, diam-diam berpikir untuk dirinya sendiri. Dia langsung mengerutkan kening. Pendatang yang terlambat itu menjadi sangat kabur, segala sesuatu yang berhubungan dengannya menjadi terselubung di bawah takdir surga, mustahil untuk dirasakan. Bahkan masa lalu ketika dia sangat lemah tidak bisa lagi dirasakan. Ekspresi mayat itu menjadi dingin. Saya dengan sia-sia mencoba melawan sejarah. Meskipun tidak berhasil, saya masih mengalami serangan balik. Kekuatan karma yang besar telah menghalangi indraku. Bagaimana dengan tetesan darah itu? Mengapa mereka menghilang? Saya tidak bisa merasakan mereka. Apakah mereka berubah menjadi abu? Matanya langsung menjadi dingin. Daging si hawa berubah menjadi hujan cahaya tanpa akhir. Meskipun kekosongan itu hancur dan terbakar, menghilang, jika dia mencoba merasakan sesuatu, dia seharusnya masih bisa menahan sisa makanan. Namun sekarang, semuanya berubah menjadi abu, tidak mungkin untuk diteliti. Apakah kekuatan karma besar mengendalikan saya, menghukum saya? Aku masih tidak takut. Dia berkata dengan suara sedingin es. Hujan cahaya tak berujung tersebar ke bawah, jutaan dan jutaan tetes tersebar di kehampaan. Mereka kemudian menembus langit dan bungi, memasuki sungai besar waktu, secara terpisah muncul di ruang waktu yang berbeda. Si Hao tahu konsekuensi ini, dia menyadari segalanya. Ketika dia mengetahui bahwa mayat kaisar abadi ini menjadi gila dan mencoba mengubah waktu, bahkan mencoba membantai dirinya yang lebih muda, dia merasakan sakit kepala. Dia tahu bahwa dia sedang menghadapi orang gila yang tidak normal. Jika dia melakukan ini, dunia akan terbalik, semuanya akan berubah. Ini juga berarti bahwa segala sesuatu yang terjadi di masa lalu tidak akan ada lagi. Dia tidak tahu apakah karma yang luar biasa bisa menghentikan mayat ini. Alih-alih mengandalkan kehendak surga, dia lebih suka mengandalkan dirinya sendiri. Hanya dia yang bisa mengubah nasibnya sendiri, jadi dia bergerak ke sana. Pada saat itu, dia sekali lagi berdiri di alam kaisar abadi. Meskipun jumlah waktu yang dia miliki terbatas, dia untuk sementara mencapainya. Kemudian, dia melakukan transformasi perwujudan, mengubah masa lalu yang tak berujung, menggunakan misteri pamungkas yang paling mendalam untuk melampaui di atas. Ini adalah teknik terlarang setengah tingkat kaisar yang tak tertandingi. Sayangnya, jumlah waktu dia bisa tinggal di Immortal Emperor Realm terlalu singkat. Setelah menolak serangan mengejutkan dunia ini, dia menjadi tidak berdaya. Dia hanya bisa meminjam keruntuhan inti pedang abadi untuk mengirim jutaan dan jutaan tetes darah ke seluruh sungai besar waktu. Dia mengembara tentang waktu, berharap untuk menghentikan adegan desolate border imperial pas sendiri. Namun, setelah ini, dia tersesat. Bagaimanapun, dia menggunakan kekuatan melebihi batasnya sendiri. Di atas ini, dia dihancurkan oleh mayat kaisar abadi. Apa yang sedang terjadi, dia tidak dapat diturunkan, seolah-olah dia bukan bagian dari sejarah ini, tidak mungkin ditemukan. Bahkan jika darahnya terbakar menjadi abu, aku masih bisa menemukannya. Di tujuan akhir kuno, mayat itu mengatakan ini pada dirinya sendiri. Ini melepaskan kekejaman besar, niat membunuhnya mengejutkan sejarah tanpa akhir. Di antara jutaan dan jutaan helai darah, beberapa adalah darah yang hancur dan beberapa adalah esensi darah. Bahkan ada beberapa darah esensi jantung yang paling berharga. Pada saat ini, sungai besar waktu mengalir, darah muncul di hulu, tengah dan hulu, mengambil bentuk di berbagai area ruang waktu. Ada si Hao yang muncul di Age of Emperor Kolapse. Ini adalah setetes darah yang memiliki keinginannya sendiri. Dia berpikir dia tersesat, mengambil bentuk dan muncul di sini. Namun, dia tidak cocok dengan langit dan bumi ini, seolah-olah dia tidak termasuk di sini, tidak dapat bergabung ke dalamnya. Pada akhirnya, dia duduk, tubuhnya di luar dunia, diam-diam mengamati tempat ini. Ada beberapa pencerahan yang muncul di benaknya, dan kemudian dia mulai berkultivasi. Demikian pula, di berbagai area ruang waktu, ada tetesan darah yang serupa, beberapa di antaranya esensi darah, beberapa darah hancur, hal serupa terjadi di mana-mana. Sungai besar waktu di hilir waktu juga seperti ini. Namun, tetesan darah ini, tetesan esensi ini menerima penghalang di bagian bawah waktu, tidak dapat melakukan perjalanan lebih jauh tanpa henti. Itu karena setelah bertahun-tahun tanpa akhir di dataran rendah, ada kekuatan karma besar yang menghentikan mereka. Tetesan esensi darah yang paling berharga adalah di Age of Emperor Collapse. Dia mengalami waktu tanpa akhir, perlahan-lahan memahami dan mengolah metode besar transformasi perwujudan, tiba-tiba di zaman ini. Transformasi perwujudan, ubah zaman tanpa akhir. Dia mengembara dengan tahun-tahun, mengalami sungai besar waktu. Dia tiba di era agung kuno abadi dan juga pergi ke masa depan yang lebih rendah, bahkan menuju ke desolate border imperial pas. Hanya saja, dia masih belum bisa sepenuhnya mengingat semuanya, dia masih tersesat. Dia hanya tahu bahwa tubuh aslinya menciptakan metode kaisar yang tak tertandingi, transformasi perwujudan, mengubah segala usia, dan dia saat ini sedang mengembangkan teknik ini. Di tujuan akhir kuno, kabut hitam menyebar, melonjak dengan kuat. Mata mayat itu menjadi semakin kosong. Dia masih menurunkan. Kemudian, dia gemetar hebat, suaranya sangat dingin saat dia berkata, aku telah memindahkan sungai waktu yang besar. Meskipun saya tidak mengubah riwayat, saya sudah melakukan kontak dengannya. Mungkin karma yang tidak saya sadari telah terjadi. Dia berada di alam kaisar abadi, kekuatan magisnya secara alami mencapai surga. Dia berpikir untuk dirinya sendiri, menghasilkan beberapa firasat. Saya tidak mengubah sejarah, tetapi saya mengubah nasibnya. Karma dan waktu akan bergema, mungkin dia telah berubah. Mungkinkah dia menetapkan metode kaisar yang tak tertandingi, sekarang mencapai ketinggian ini, kultifasinya sama dengan milikku, jadi itu sebabnya dia diselimuti oleh takdir surgawi, mustahil bagiku untuk merasakannya. Tidak, selain aku, siapa lagi yang bisa berdiri di alam kaisar abadi? Mayat itu berbicara pada dirinya sendiri, berpikir. Wajahnya menjadi semakin mendung, matanya melepaskan niat membunuh yang tak ada habisnya. Si Hao tersesat, masih tidak bisa bangun. Darahnya berada di berbagai usia, melampaui dunia, tidak dapat bergabung bersama, berkultifasi sendirian, berpikir dalam diam. Seolah-olah jutaan dan jutaan tahun telah berlalu, tetapi juga seolah-olah periode itu tidak pernah berlalu. Hari ini, sesuatu yang berbeda terjadi. Dunia saat ini, alam asing. Ada setetes darah yang menetes. Setelah mengambil bentuk, itu berdiri di daerah pegunungan. Dia tidak bisa bergabung ke dunia ini. Bahkan jika dia berdiri di sana, seolah-olah dia tidak pantas berada di sini. Sampai-sampai sulit bagi makhluk lain untuk merasakannya, seolah-olah mereka benar-benar mengabaikannya. Ada dua gadis yang berjalan mendekat. Tempat tinggal mereka ada di sini. Kaisar Surgawi Huang telah pergi selama lebih dari seratus ribu tahun. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apa yang ada di sisi lain dari realemsi? Inilah yang mereka diskusikan, meninggalkan si Hao yang terbentuk dari setetes darah terguncang, seolah ingin mengingat sesuatu. Kakak Mosian, katakan, Kaisar Surgawi Huang seharusnya baik-baik saja, kan? Seorang gadis mengatakan ini sambil menunjukkan ekspresi hormat. Setiap kali Huang disebutkan, dia akan selalu memanggilnya Kaisar Surgawi. Saya percaya dia harus bisa kembali, kata Mosian. Dia telah menunjukkan kepadaku kebaikan yang besar, menyelamatkan hidupku di bawah gunung pemahaman Dao saat itu, aku masih tidak tahu bagaimana membalas Budi bahkan sekarang. Meskipun saya cukup kuat sekarang, dibandingkan dengan dia, saya merasa seperti saya tidak akan pernah mengejar dia. Sekarang, saya hanya bisa melihat dari kejauhan, kata wanita muda itu. Hong Long, setetes darah yang diisolasi dari dunia ini sepertinya telah mendengar guntur di telinganya, terguncang di dalam. Dia ingat, bertahun-tahun yang lalu, dia sebelumnya memperoleh daun tepemahaman Dao dan menyelamatkan seorang gadis kecil, menyerahkannya kepada kakak perempuan Mo Dao, Mosian. Benar, saya Huang, saya Si Hao, saya Kaisar Surgawi Huang. Ini adalah kebangkitan yang hebat. Transformasi perwujudan, mengubah zaman tanpa akhir, teknik ini dikembangkan ke puncaknya. Di sungai besar waktu, tetes demi tetes darah mengalir, berkumpul bersama. Pada akhirnya, dengan suara Hong, domain tak berujung dan sungai besar waktu bergetar. Makhluk-makhluk dari semua ruang waktu yang berbeda terkejut, menatap ke arah langit dengan bingung. Namun, mereka tidak melihat apa-apa. Hong Long, di luar tujuan akhir kuno, untayan darah yang tak berujung terbang bersama, mengembun sekali lagi, seolah-olah mereka tidak pernah berpisah. Gelombang aura Kaisar Abadi melonjak seperti laut, secara bertahap menjadi semakin intens. Ini adalah hasil setelah mengalami penyempurnaan ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya, yang dikembangkan oleh Sihau secara ekstrim, menjadi teknik Kaisar yang tak tertandingi. Kamu masih hidup, tapi jadi apa? Sebelum saya, Anda masih akan mati pada akhirnya. Siapa yang bisa melawanku? Kaisar Abadi mayat berkata dengan dingin. Ketika Sihau muncul, aura yang tak tertandingi melonjak. Matanya dalam, dengan dingin melihat ke depan dan berkata, siapa yang mengklaim mereka tak tertandingi? Siapa yang berani mengklaim tak terkalahkan? Petik 2 Bab 2014 menenangkan bencana kegelapan. Siapa yang mengaku tak tertandingi? Siapa yang berani mengklaim tak terkalahkan? Ini adalah jenis kepercayaan diri, aura seseorang melahap langit dan bumi, memandang rendah masa lalu, sekarang dan masa depan. Siapa yang bisa menentang ini? Ada keyakinan yang tak tertandingi, pada saat yang sama membawa jenis perubahan besar. Dia mengalami pembaptisan selama berabad-abad, sekarang akhirnya berjuang bebas, menjadi seseorang yang menjadi milik dunia ini sekali lagi. Hujan darah itu gemerlap, mengembun dan mengambil bentuk, menghasilkan tubuh sejati si Hao. Dia berdiri di sana seolah-olah dia tidak pernah pergi. Namun, auranya terlalu menakutkan, mengalami transformasi besar dibandingkan sebelumnya, menjadi kaisar yang tak tertandingi, bukan lagi setengah kaisar abadi. Hanya dengan berdiri di sini, sosoknya akan menghancurkan zaman dan surga yang tak ada habisnya. Sungai besar waktu dan segala sesuatu yang lain menjadi tidak stabil karena keberadaannya. Dagingnya akan menekan segalanya. Aku sudah memulihkan semua kekuatan bertarungku. Apa yang harus ditakuti? Kaisar abadi mayat berkata dengan dingin. Sekarang, tubuhnya telah lengkap, daging yang hancur itu menjadi utuh. Bahkan roh primordial kembali ke lokasi aslinya. Dia duduk di kursi batu itu, tampak seperti sedang melihat ke bawah pada semua yang ada di bawah langit, tinggi di atas. Dia memandang rendah si Hao, ekspresinya sedingin es dan kejam. Gabeng. Rantai keteraturan surgawi yang melilit tubuhnya semuanya terputus olehnya, tidak dapat membatasinya lagi. Hong. Dia berdiri, tubuhnya besar, mengjulang tinggi di dunia. Dengan goyangan ringan, kekacauan utama dihancurkan dan rantai keteraturan surgawi hancur. Hanya saja, tubuhnya memang menjadi semakin gelap. Dia terbangun dari tidurnya, menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Kekuatan magis tingkat kaisar abadi mengamuk, memanjang tanpa batas. Jika bukan karena Huang yang berdiri di depannya, realem si pasti akan meletus menjadi kekacauan. Hukum kaisar Dao-nya akan menelan semua wilayah, semua hal akan binasa. Kaca. Tirai cahaya kegelapan yang semula menutupi wilayah itu sekarang hancur seperti kristal dan kemudian diserap olehnya. Ini adalah kekuatan hukum Dao yang awalnya dia gunakan untuk menyegel tubuhnya. Sekarang, dia kembali, tetapi dia sudah bukan lagi dirinya yang dulu. Jiwa kegelapannya mengamuk dan terbakar, mendominasi tanpa bisa dibandingkan. Matanya yang kosong melepaskan api kegelapan. Ini adalah kaisar abadi sejati. Dia berjalan keluar dari kondisi berbahaya sebelumnya, memecahkan segelnya sendiri, sekarang benar-benar berdiri di dunia ini. Dia meninggalkan kekacauan utama, menatap Huang, akan mengambil tindakan. Qi yang. Inti pedang abadi mengeluarkan suara. Fragmen berbintik-bintik bergabung kembali menjadi satu, membentuk inti pedang sekali lagi. Dengan suara Peng, inti pedang abadi muncul di tangannya, apalagi menjadi lebih besar. Itu cocok dengan tubuhnya yang besar, menjadi pedang raksasa yang menakutkan. Mutiara sebelum babi, pedang kaisar telah tertutup debu. Kaisar abadi mayat berkata dengan dingin. Rambutnya berserakan, tubuhnya terangkat, kehadirannya benar-benar mengintimidasi. Bahkan orang sepertimu berani menggunakan pedang kaisar dengan gegabuh. Apakah kamu pikir kamu layak? Kata-katanya suram, pada saat yang sama membawa gelombang kesombongan. Arti dibalik kata-katanya jelas, hanya dia yang bisa menggenggam pedang ini. Di masa lalu, memang ada banyak hal mengerikan yang terjadi. Pengguna sebelumnya dari inti pedang abadi semuanya telah mati dengan menyedihkan. Itu bukan benda suci, bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa bertahan. Itu sebabnya dalam sejarah, itu dikenal sebagai senjata yang tidak menguntungkan. Kemudian, tidak ada ahli yang memiliki reputasi besar yang berani menggunakannya. Akhirnya, itu disegel dalam abu sejarah. Ini berlanjut sampai si Hao muncul, mendapatkannya dan menggunakannya lagi. Huang menjadi satu-satunya penguasa pedang ini yang masih hidup. Namun, dia bisa dianggap telah ditebas oleh pedang ini sebelumnya, tubuhnya memang berubah menjadi jutaan dan jutaan tetes darah. Membunuh Mayat kaisar abadi berteriak, tangannya mengacungkan, pedang ini menebas si Hao. Adegan ini terlalu menakutkan. Ketika seorang kaisar abadi mengambil tindakan, itu benar-benar mengejutkan masa lalu, sekarang dan masa depan, mempengaruhi terlalu banyak. Dengan suara honglong, lautan kekacauan utama terbelah, energi pedang melengkung dan meliuk-liuk selama jutaan dan jutaan li, tidak ada jarak yang tidak bisa dilewati, tidak ada yang tidak bisa dibunuh. Semua kehidupan padam. Kekuatan pedang ini cukup untuk membasmi surga, membuat segalanya menuju kehancuran. Itu terlalu menakutkan. Bahkan sungai waktu yang panjang bergetar, menghilang dari tempat ini. Hong Si Hao membalas. Dia tidak memiliki artefak kaisar di tangan, hanya menggunakan satu tangan untuk menutupi langit, mendorong ke depan. Dia menghadapi inti pedang dengan dominan begitu saja. Ini adalah jenis kekuatan yang mengesankan, jenis keyakinan yang tak tertandingi di dalam tulangnya yang akan menekan semua musuh. Pada saat yang sama, selama proses ini, dia memblokir niat membunuh yang tak terbatas dan energi perang yang keluar dari mayat kaisar abadi, mencegahnya mencapai pantai lain di Laut Realem. Dia benar-benar mencegat semuanya. Sial! Tangan besar itu menutupi kubah langit. Itu mengenai inti pedang, mengirimkannya tinggi-tinggi ke udara. Cahaya pedang bersinar dalam jutaan dan jutaan garis, merobek surga zaman tanpa akhir. Pada saat itu, semuanya di sini kembali ke awal, langit dan bumi runtuh. Semuanya dihancurkan menjadi kehancuran, bintang-bintang di langit semuanya berubah menjadi ketiadaan. Lebih dari satu kosmos runtuh. Kamu baru saja melangkah ke level ini, kamu belum bisa bersaing denganku. Aku akan mengirimmu ke alam baka, kabut kegelapan melonjak dan kors Immortal Emperor meraung. Apa gunanya mengatakan begitu banyak? Saya akan membunuhmu. Si Hao dengan dingin menjawab. Dia menyerang dengan tangan kosong, langkahnya mantap, memiliki kepercayaan diri yang tak tertandingi. Pedang abadi dan kolam hukumnya masih hanya setengah artefak tingkat kaisar abadi, tetapi dia masih berani maju. Dia tenang, sejuk dan tenang, melepaskan pancaran sinarnya. Kaisar tak tertandingi. Meskipun si Hao baru saja menjadi seorang kaisar, dia memiliki gaya seperti ini. Dari masa lalu hingga sekarang dan masa depan, tubuhku berkuasa, semua dao menjadi bukan apa-apa. Semua musuh di dunia ini akan ditekan. Kaisar abadi mayat meraung. Saat ini, dia menggunakan kekuatan sejati yang tak tertandingi, tidak menahan diri sama sekali. Semua teknik rahasia terlarang muncul, semuanya diaktifkan, ingin membunuh Huang. Dia merasakan bahwa ini adalah musuh yang menakutkan, bahwa dia menghadapi masalah besar. Dia harus membunuhnya sesegera mungkin, atau konsekuensinya tidak terbayangkan. Sial, semuanya tidak berguna. Si Hao memberikan evaluasi sederhana. Kemudian, dia menunjukkan metode kaisar yang tak tertandingi. Transformasi perwujudan, transformasi segala usia. Pada saat itu, sosok berjalan keluar satu demi satu. Mereka semua adalah Si Hao, totalnya berempat. Selain itu, ada sosok yang tidak jelas di kejauhan yang belum sepenuhnya terbentuk. Kamu. Murid Kors Immortal Emperor gelap gulita. Dia punya firasat buruk. Hong. Tubuh sejati Si Hao memimpin angka-angka ini dalam pembantaian. Semuanya membentuk jejak tinju, menekan dan menyerang pada saat yang sama. Uh. Kaisar Immortal mayat segera batuk seteguk besar darah hitam, seluruh tubuhnya hancur terbang. Inti pedang mengeluarkan suara dangdang, hampir meninggalkan tangannya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Rambutnya acak-acakan, wajahnya seram dan menakutkan. Dia menatap Si Hao, tetapi tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Membunuh. Dia mengacungkan inti pedang abadi, membuatnya hancur. Cahaya pedang yang cemerlang menerangi zaman ini, dan kemudian meretas ke masa lalu dan masa depan. Seolah-olah garis-garis petir menerangi langit sejarah yang berbeda. Hanya saja, saat menghadapi serangan yang tak tertandingi ini, Si Hao tetap sangat tenang, masih mengangkat tinjunya dan mengirimnya hancur. Di sekelilingnya, beberapa makhluk lain juga seperti ini, ekspresi mereka dingin. Mereka memadatkan jejak tinju, menyerang bersama. Uh. Tubuh kaisar abadi mayat diledakkan. Ada tinju yang menghancurkan tubuhnya, membawa sejumlah besar darah hitam. Ada tinju yang menabrak inti pedang abadi, membuatnya mengeluarkan suara bergetar. Itu terlalu menakutkan. Ini adalah bentrokan kekuatan terbesar. Roar, mayat Immortal Emperor meraung marah, tapi dia tidak bisa banyak berubah. Dia secara mengejutkan menemukan bahwa pendatang baru ini terlalu menakutkan. Transformasi perwujudan, transformasi segala usia, ini adalah jenis metode kaisar yang tak tertandingi. Bahkan kaisar abadi mayat tidak punya pilihan selain menerima kenyataan ini. Dia tidak bisa menghentikannya. Membunuh. Si Hao masih menekan ke depan, tinjunya menghantam satu demi satu. Langit dan bumi runtuh. Beberapa sosok mengikuti, meledakan mayat kaisar abadi sampai seteguk besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Terlebih lagi, tubuhnya retak, terutama lengan yang memegang pedang itu, putus. Membunuh. Kaisar abadi mayat berjuang, meraung. Setelah lengannya yang patah beregenerasi, dia pergi ke sini, berharap untuk bertarung dalam pertempuran yang menentukan sampai akhir. Sayangnya, Si Hao tidak akan memberinya kesempatan ini. Dia juga keluar semua. Beberapa sosok tersapu bersama, jejak tinju mereka tak tertandingi. Misteri mendalam perwujudannya sepenuhnya ditampilkan. Hong. Mayat kaisar abadi hancur berkeping-keping. Waktu, sejarah, itu tidak bisa disentuh. Bahkan saya tidak bisa mengubah apapun, malah memicu karma besar. Kaisar abadi mayat berkata sambil menghela nafas. Ada kata-kata terakhir. Si Hao bertanya dengan dingin. Dia ingin tahu mengapa pihak lain akan terkorosi oleh kekuatan kegelapan setelah menjadi kaisar abadi. Kaisar imortal mayat tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, sangat pantang menyerah dan dingin. Dia melepaskan raungan hebat, dengan cepat menggabungkan kembali tubuhnya. Semangat primordialnya tampak membara, sekarang membantai lagi. Namun, itu cukup menyedihkan. Sebelum metode besar transformasi perwujudannya, kaisar abadi mayat benar-benar terkendali. Peng. Mayat kaisar abadi diledakkan sampai dagingnya dikirim terbang, roh primordialnya menjadi redup, seolah-olah akan meledak lagi. Membunuh. Huang mengambil tindakan secara dominan. Beberapa tokoh bergerak bersama untuk membunuh kaisar abadi mayat ini, meledakkannya menjadi beberapa bagian. Kamu. Kaisar abadi mayat terkejut dan marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia benar-benar tidak cocok, benar-benar dihancurkan oleh Huang. Dia membentuk kembali tubuhnya. Si Hao menekannya, apalagi memulai proses penyempurnaan. Itu hanya langsung, dia mengambil tindakan dengan kekuatan yang menggelegar, sederhana dan penuh kekerasan. Waktu penyempurnaan sangat panjang, menghabiskan ribuan tahun. Si Hao dan tokoh-tokoh lainnya semua duduk bersama untuk memperbaiki kaisar abadi mayat ini. Hal utama adalah bahwa kekuatan kegelapannya terlalu kuat, tidak mungkin untuk dibubarkan. Setelah fluktuasi dilepaskan, itu akan menjadi bencana. Makhluk di seberang realemsi tidak bisa menghentikan mereka. Ah. Pada akhirnya, setelah puluhan ribu tahun berlalu, kaisar abadi mayat melepaskan raungan terakhirnya yang menyedihkan. Dia dibunuh, benar-benar dibubarkan. Sebagian besar materi kegelapan yang kuat juga disempurnakan dan kemudian disegel. Si Hao berjalan ke kedalaman tujuan akhir kuno dan melihat kursi batu itu. Kemudian, dengan serangan telapak tangannya yang ganas, langit dan bumi segera terkejut, simbol kaisar abadi menutupi langit. Namun, hal-hal ini semua ditekan oleh Si Hao. Dia tak tertandingi saat ini, menundukkan semua cahaya dan kekuatan surgawi dao tingkat kaisar abadi. Kursi batu setinggi gunung dihancurkan menjadi bubuk, tidak ada lagi. Pada saat yang sama, sepertinya ada guntur yang bergemuruh di langit di atas. Ada rantai keteraturan surgawi yang muncul di langit, padat dan banyak. Ada celah yang mengarah ke bawah. Pada saat ini, ekspresi Si Hao berubah serius. Dia melihat kubah langit, sebuah lubang terbuka di sana. Rantai keteraturan surgawi berputar-putar, bahkan ada lebih banyak awan gelap yang melonjak, terus mengalir keluar. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa di celah kubah langit, ada tetesan cairan yang berkilau dan tembus pandang, di dalam tetesan itu ada darah hitam yang bisa menetes kapan saja. Si Hao menghirup udara dingin. Kaisar abadi mayat terkorosi justru oleh cairan hitam yang mengalir keluar dari lubang itu. Tempat macam apa itu? Hukum Dao menakutkan tak berujung samar-samar melewati dari tempat itu, aura membuat seseorang gemetar. Si Hao bangkit, naik ke udara. Dia tiba di kubah langit, melihat lubang itu. Ini adalah sesuatu seperti dinding alam, tidak diketahui bagaimana itu terkoyak. Jenis pembukaan ini sekarang muncul. Si Hao samar-samar melihat beberapa adegan di sisi lain lubang ini. Tempat ini berada di atas surga, abadi dan abadi, reinkarnasi sulit untuk dibatalkan, tanah tertinggi. Mata Si Hao berputar-putar dengan cahaya. Dia menatap tempat ini, melihat celah ini. Dia merasa seolah-olah segel telah dibuka untuk sementara, dapat melihat beberapa misteri di dalam pembukaan langit ini. Di matanya, hanya kata reinkarnasi yang tersisa. Dia menatap kosong untuk waktu yang lama. Segel. Pada akhirnya, Si Hao menunjukkan metode yang tak tertandingi, memindahkan peti mati kuno yang berasal dari dalam inti pedang abadi, menggunakannya untuk memblokir lubang ini, dan kemudian menyegelnya dengan kekuatan tingkat kaisar abadi tertinggi. Bab 2015 memerintah semua usia. Setelah pertempuran ini, Si Hao menyapu sisi laut realem ini, menenangkan kekacauan kegelapan yang hebat, menghilangkan bencana besar. Sudah waktunya baginya untuk pergi, saatnya untuk kembali ke domain abadi. Sebelum dia kembali, dia menyapu tujuan akhir kuno, dan kemudian memasuki tanah kegelapan. Dia mencari di seluruh sisi realem si ini, memeriksa apakah ada hal aneh lain yang tertinggal. Dia membuka semua istana kuno bimbingan yang tersisa. Kemudian, dia bahkan lebih menghancurkan kehampaan, melihat sejumlah besar penjara kegelapan. Meskipun banyak penjara yang kosong, masih ada beberapa roh primordial yang dikurung. Sampai-sampai di beberapa istana kuno bimbingan, ada beberapa individu yang menakjubkan seperti penatua agung, daging mereka juga masih ada di sini. Setelah dikurung selama bertahun-tahun tanpa akhir, banyak makhluk menjadi gila, beberapa kehilangan kecerdasan mereka. Ini adalah kerusakan waktu. Beberapa makhluk saling melahap, menjadi keberadaan yang menakutkan. Si Hao melepaskan semua pembudidaya, menampilkan metode kaisar yang tak tertandingi. Cahaya surgawi tersebar, mereka yang tidak sadar secara bertahap bangkit kembali dan jiwa-jiwa yang melahap satu sama lain berpisah. Ya, dia melihat orang yang dikenalnya. Ada seorang wanita berjubah abu-abu di salah satu istana kuno bimbingan, penampilannya sangat cantik, gaya bergerak, ada perubahan besar di matanya. Ini adalah makhluk yang telah hidup untuk waktu yang sangat lama. Dia juga melihat si Hao, di matanya ada dua murid. Ini benar-benar kamu, kamu memadamkan kekacauan, memotong penjara, menghilangkan bencana di ujung laut realem ini. Dia melepaskan desahan ringan, bergerak tanpa henti. Si Hao juga berpikir lama, mengingat masa lalu, orang-orang dan peristiwa yang terjadi sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali wanita ini? Dia adalah wanita bermata dua. Di masa lalu, si Yi diselamatkan olehnya dan kemudian dihidupkan kembali, semua karena mereka berdua adalah individu dengan murid ganda. Selain itu, dia juga pernah berinteraksi dengan si Hao sebelumnya, keduanya bahkan mengobrol ringan sebelumnya, dia sebelumnya meminta untuk meminjam Emperor Butterfly darinya. Namun, kemudian, dia menghilang, tidak pernah terlihat lagi. Banyak pahlawan telah jatuh ke dalam kegelapan, kata si Hao. Peristiwa dunia sulit diprediksi, siapa yang mengira bahwa Anda sudah naik di atas Raja Abadi? Wanita bermata dua itu berkata sambil menghela nafas. Si Hao melihat ke dalam kehampaan dan kemudian membukanya. Dia pergi untuk membawa kembali Meng Tianzeng, Dewa Willow dan Huo Linger. Si Hao, Huo Linger tertawa, tetapi juga menangis, matanya dipenuhi air mata. Kali ini, dia menunggu seratus ribu tahun lagi. Dia benar-benar khawatir tanpa henti. Si Hao membantunya menyeka air matanya, dengan tenang berkata, jangan menangis, aku akan membawamu pulang. Mari kita pulang. Huo Linger merasa lebih sulit untuk mengendalikan dirinya, menangis. Setelah terjebak begitu lama, dia memiliki pikiran yang tak ada habisnya. Dia merindukan rumahnya, merindukan orang-orang di masa lalu. Namun, dia juga tahu bahwa waktu benar-benar kejam, beberapa orang tidak mungkin melihatnya lagi. Hal-hal tetap sama, tetapi orang-orang telah berubah, ini tidak dapat dihindari. Namun, dia juga tidak terlalu takut, karena dia masih memiliki Si Hao di sisinya, yang dapat menemaninya. Ayo kembali. Dia menangis. Ada juga kekecewaan dan frustrasi di dalam hatinya yang terluka. Dia tahu bahwa orang tuanya kemungkinan besar tidak ada lagi, membuatnya merasa sedih, air mata terus berjatuhan. Pada saat ini, Meng Tianzeng menepuk bahu Si Hao dan mengucapkan beberapa kata yang baik. Ketika dia bertemu dengan murid yang paling membuatnya puas lagi, dia merasa bebas di dalam. Bahkan jika dia menderita bencana kegelapan, dia masih merasa sangat puas sekarang. Si Hao juga sangat senang. Meskipun dia sudah menjadi kaisar abadi, masih sulit baginya untuk melupakan emosi masa lalu. Dia sangat menghormati penatua agung, dengan serius menunjukkan rasa hormat seorang murid kepadanya. Hanya saja, ketika dia melihat Dewa Willow lagi, dia terdiam, merasa ini sulit untuk diterima. Ini adalah tunggul hitam yang tidak memiliki kekuatan hidup. Bagaimana dia harus menyelamatkannya? Dewa Willow, aku pasti akan membuatmu muncul kembali di dunia ini. Si Hao bersumpah. Dewa Willow mempengaruhi seluruh hidupnya. Jika tidak ada Dewa Willow, maka tidak akan ada kaisar surga Wihuang. Dia berbagi jenis koneksi khusus dengan Dewa Willow. Hari itu, Realem Si berisik. Sekarang, hanya ada beberapa raja abadi yang masih hidup, misalnya, Jagal, Tuan Pemakaman, dan lainnya. Tentu saja, mereka juga jauh lebih kuat dari raja abadi normal. Namun, mereka masih belum melangkah ke alam kaisar setengah abadi, masih raja. Kamu, adalah Hwang, kamu kembali hidup-hidup. Bahkan tukang daging yang dikenal sebagai pria paling dingin dan gagah berani membelalakan matanya saat ini. Ketika dia melihat Si Hao, dia sangat terkejut. Itu karena dia sebelumnya merasakan bahwa sesuatu yang sangat mengerikan telah terjadi di sisi lain dari Realem Si. Meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang tak berujung, dia masih terguncang, merasakan fluktuasi melebihi setengah tingkat kaisar abadi. Baik dia dan Tuan Pemakaman selalu curiga bahwa seorang kaisar abadi sejati telah muncul. Sekarang setelah Hwang menyeberangi laut sendirian, semuanya mengarah pada bencana. Aku baik-baik saja, Si Hao mengangguk ke arah mereka. Kemudian, dengan ayunan lengan bajunya, sekelompok besar makhluk muncul. Si Hao mengundang Jagal dan Tuan Pemakaman untuk membantunya, untuk membawa mereka kembali ke rumah masing-masing. Ini semua adalah makhluk yang diselamatkan dari penjara kegelapan. Adapun pasukan besar kegelapan, mereka hampir semua dibunuh oleh Si Hao. Hari itu, semua area meletus menjadi keributan. Domain abadi diledakkan menjadi banyak bagian, melayang kekejauhan, memasuki berbagai wilayah kekacauan utama. Abadi sejati yang normal bahkan tidak dapat menemukan mereka, hanya Raja Abadi yang bisa. Jagal dan Tuan Pemakaman pindah, ini mengguncang semua area domain abadi. Meskipun tanah yang terfragmentasi ini dipisahkan, sorak-sorai mengguncang langit pada saat yang bersamaan. Banyak orang meneriakkan nama Kaisar Surgawi Huang. Dia memadamkan kekacauan besar di sisi lain dari Realmsi. Surga, apakah ini nyata? Kaisar Surgawi Huang. Banyak orang berteriak, di mata banyak orang, ini adalah pencapaian besar yang akan bertahan selamanya. Seluruh dunia harus menyebut namanya, mengungkapkan rasa hormat mereka. Kembalinya Si Hao membuat bumi besar bergetar. Seluruh dunia senang, para pembudidaya dari semua negeri merayakannya. Kekacauan kegelapan dipadamkan, sumber bencana dimusnahkan, jadi bagaimana mungkin orang lain tidak merasakan sukacita? Bagaimana mungkin mereka tidak tergerak dan bersemangat? Setelah semua era besar ini, ancaman bencana besar kegelapan terlalu besar, membuat semua raja tidak berdaya. Yang mati binasa, yang meninggal pergi, tidak banyak yang tersisa. Bahkan domain abadi hancur, pecah menjadi ratusan keping. Ada banyak makhluk yang mati. Ketika mereka mendengar berita hari ini, semua orang menjadi sangat bersemangat. Ini berarti bahwa di masa depan, mereka tidak perlu khawatir tentang klan yang memberantas kekacauan kegelapan yang hebat lagi. Sementara seluruh dunia meletus menjadi keributan, Sihau malah kembali keruntuhan istana kekaisaran. Dia memberi hormat kepada roh-roh heroik dari masa lalu. Dia sentimental, kecewa dan frustrasi, terlebih lagi membawa penyesalan. Aku akan memikirkan cara, kalian semua harus beristirahat dengan baik untuk saat ini. Petik 2. Dia menempatkan tunggul hitam hangus Dewa Willow di sini. Setiap hari, dia duduk di bawah pohon sendirian, sangat sunyi, memandang ke arah monumen yang jauh, penuh kesedihan. Itu adalah putranya, di mana dia dimakamkan. Selain batu kecil yang baru, ada terlalu banyak kuburan. Misalnya, Cenotaf penguasa wilayah terbatas, Kakek Burung, Penatua Koin, dan lainnya. Ada juga Muking, Kin Hao, Chang Gong Yan, Si Yi dan lainnya. Orang-orang terkasih dan teman-temannya semuanya dimakamkan di sini. Ada beberapa yang mati dengan sangat menyedihkan, tetapi pada saat itu, dia tidak berdaya untuk membalikkan langit, tidak dapat menghentikan ini. Batu kecil yang baru, apakah anakmu? Huo Lingar datang, suaranya bergetar. Iya, Si Hao mengangguk. Huo Lingar menjadi sedikit pendiam, bahkan sedikit sentimental, merasa sakit. Namun, dia tidak merasakan keluhan apapun. Setelah berpisah selama bertahun-tahun, ada banyak hal yang tidak dapat mereka hentikan. Jika dia tidak pergi, mungkin batu kecil ini akan menjadi anaknya. Dia menawarkan dirinya sebagai korban darah, mati untukku. Si Hao berkata dengan tenang. Huo Lingar mencengkeram mulutnya, air mata mengalir di wajahnya. Ketika dia mengetahui bagaimana batu kecil ini mati, dia hanya bisa menangis dalam kesedihan. Sungguh anak yang menyedihkan, batu kecil yang menyedihkan. Ketika dia berbicara di sini, dia khawatir tentang Si Hao. Seberapa banyak kesedihan yang dia alami. Ini terutama ketika batu kecil ini menawarkan dirinya sebagai pengorbanan darah, memilih jalan seperti ini untuk ayahnya. Si Hao, jika kamu merasa sedih, maka menangis saja, jangan ditahan. Huo Lingar menyarankan. Aku tidak bisa menangis. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke monumen batu kecil, mengelusnya dengan tangannya, mengulanginya lagi dan lagi, tidak mau melepaskannya. Huo Lingar secara alami tahu bahwa kemampuan Si Hao sudah luar biasa, tetapi dia tidak peduli. Dia masih memperlakukannya seperti anak muda masa lalu itu. Ketika dia melihat penampilannya, dia merasakan sakit untuknya. Dia menjadi seorang kaisar, namun tidak bisa menangis. Ada terlalu banyak kesedihan di dalam hatinya. Dia tahu dan dia merasa simpati. Pada kenyataannya, hubungan di antara mereka juga bisa dianggap sebagai jenis kesedihan. Mereka seharusnya bersama, namun mereka akhirnya berpisah selama bertahun-tahun. Ini makam adikku. Si Hao akhirnya meninggalkan kuburan batu kecil ini, sekarang berdiri di depan monumen Qin Hao. Dia tidak pergi untuk waktu yang lama. Dia memilih untuk mengorbankan darahnya sendiri juga. Ada juga si Yi, musuh yang ingin saya kalahkan sebelumnya. Pada akhirnya, dia menggunakan darah dan nyawanya untuk membalas dendam, menyelesaikan masalah dengan cara yang sangat jantan dan tegas. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Si Hao merasa sakit. Garis keturunan Stone Eklan benar-benar layu. Ini adalah kuburan nomor dua di bawah surga. Kakek burung, dua tetua dari saat itu tidak akan pernah muncul lagi. Petik dua. Si Hao memperkenalkan mereka satu demi satu, merasa sangat sedih, hatinya kesakitan. Juga, ada penguasa wilayah terlarang, tuan dan teman. Bagaimana aku bisa melupakanmu? Si Hao berdiri di depan kuburan besar lainnya, sangat menghargai ingatannya. Ini adalah cenotaf delapan ratus prajurit tua. Prajurit murid ini sebelumnya bertarung denganku di zaman tanpa kultivasi, menjalani kehidupan ini bersama. Pada akhirnya, mereka muncul lagi, menggunakan hidup mereka untuk melindungi anak saya, berpartisipasi dalam pertempuran besar terakhir. Si Hao berkata, suaranya sangat pelan. Ada beberapa lusin tentara tua yang cukup beruntung untuk bertahan hidup di dekatnya. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua meneteskan air mata, mengingat berbagai hal dari ketika saudara-saudara tua ini masih hidup. Kamu menjadi seorang kaisar, tetapi kamu juga kehilangan begitu banyak. Tidak heran aku tidak bisa melihat wajahmu yang tersenyum lagi, tidak lagi anak muda yang keras kepala dan nakal dari masa lalu. Kata Huo Linger. Dia tahu bahwa si Hao pasti merasa sangat buruk, benar-benar kehilangan terlalu banyak. Hao kecil, aman berjalan mendekat, dia selalu mengawasi tempat ini, selalu khawatir sampai akhirnya dia melihat si Hao kembali. Tidak lama kemudian, semut tanduk surgawi kembali juga, naga merah juga muncul. Teman-teman lama masa lalu ini masih hidup, bertahan. Aku baru saja pergi ke Burial Erd untuk mengunjungi makam Chow Yuseng. Semut bertanduk surgawi berkata, dia telah dikuburkan ke bumi pemakaman lagi. Si Hao mengangguk, dia merasa agak kosong di dalam. Dia tidak bisa kembali, tidak bisa berebut anggur dengan Fatih Chow dan kelinci kecil itu lagi. Si Hao, meskipun kamu sekarang adalah seorang kaisar abadi, jika kamu ingin menangis, maka menangis saja. Semut bertanduk surgawi berkata, selama periode ini, mereka semua telah melihat bahwa setelah si Hao kembali, dia selalu duduk di sini dengan tenang. Jika tidak ada yang datang untuk mencarinya, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Aku benar-benar tidak bisa menangis. Si Hao menggelengkan kepalanya. Anak, Penatua Agung berjalan mendekat, menepuk bahunya. Tahun-tahun itu kejam, itu ditebang, terlalu banyak. Si Hao kembali, dia tidak segera membuka segel desa batu. Itu karena masih ada lubang mengerikan di langit di atas ujung lain dari Realem Si. Dia masih belum benar-benar menjelajahi semuanya. Dia tidak menceritakan fakta mengerikan ini kepada orang-orang di sisinya untuk mencegah mereka khawatir. Huo Linger tidur, itu karena dia bergabung dengan kegelapan Huo Linger, menjadi satu. Dia sedikit kecewa dan frustrasi. Laut biru berubah menjadi ladang murbei, dunia mengalami perubahan besar. Batu kecil masa lalu bahkan sudah memiliki anak. Itu sebabnya dia tidak mau segera bangun. Dia menghargai peristiwa masa lalu, merasa seolah-olah mereka kembali ke musim ketika bunga mulberry api mekar lagi. Saat bermimpi, sudut matanya menahan air mata. Ketika Si Hao melihat penampilannya, hatinya bergetar, merasakan sedikit rasa sakit. Pada tahun-tahun berikutnya, Si Hao mengembara dunia. Dia kembali ke sembilan surga sepuluh bumi, berjalan melalui jalan masa lalu sendirian, mencari emosi masa lalu, sorak-sorai masa lalu dan tawa. Ada beberapa orang yang tidak bisa dia temui lagi. Dia mengenang mereka di jalan jenis ini. Pada akhirnya, dia bahkan lebih menggunakan metode hebat yang tak tertandingi, berjalan di sepanjang sungai besar waktu, kembali ke masa lalu, kembali ke usia mudanya. Dia sudah dekat, kembali ke tahun itu, kembali ke desa batu yang damai. Di kejauhan, dia melihat pohon wilau hitam hangus, hanya memiliki satu kuncup yang lembut. Ini melepaskan cahaya lembut, menjaga desa ini di gurun besar. Dia melihat dirinya yang lebih muda, melihat Dazuang, Ermeng, melihat kakek kepala, melihat paman dan bibi yang sudah lama meninggal. Dia melihat bagaimana dia berlari dengan gila ketika dia masih muda, sangat bahagia, lelaki kecil itu tertawa tanpa henti. Untuk beberapa alasan, dia sekarang menangis. Seorang kaisar menangis di sini. Dia yang masih muda, jika dia patah hati, dia hanya akan menangis di desa. Saat ini dia tersenyum ketika dia mencoba mendekat, namun ingin menangis. Saya kaisar surgawi huang, bagaimana aku bisa menangis? Si Hao menyeka air mata di wajahnya. Dia melihat orang-orang di Stoney Village. Hanya ada beberapa orang yang disegel, kerabat sebelumnya ini telah lama menghilang. Dia berbalik, pergi. Dia merasa sangat bahagia di sini, namun ingin meneteskan air mata juga. Dia hanya bisa pergi. Banyak hal yang tidak pernah bisa kembali ke masa lalu. Ketika dia dengan hati-hati memikirkannya, mungkin saat itulah dia paling bahagia. Dia selalu riang dan tanpa khawatir, nakal dan menyebabkan masalah. Si Hao berjalan di sepanjang sungai besar waktu. Dia melihat King Feng dan kemudian pergi ke Heaven Mending Pavilion. Saat itu, dia masih muda dan nakal, selalu membual tanpa malu-malu. Dengan palu di tangan, dia mengaku sebagai yang terbesar di bawah langit, mengalahkan Xiao Tian sampai ada tanduk yang menonjol di kepalanya. Kemudian, dia melihat pavilion Mending Surga dihancurkan, pemandangan beberapa tetua sekarat dengan menyedihkan. Si Hao pergi. Dia mengikuti sungai besar waktu, menuju ke Hundret Sateret Mountain Rang. Disinilah dia bertemu dengan singa berkepala sembilan, tapi sekarang, di mana saudara angkatnya itu. Dia sudah dikubur selama lebih dari dua juta tahun. Disinilah dia pertama kali bertemu Huoling Er, Yun Xi dan yang lainnya. Ketika dia melihat dirinya yang lebih muda dari kejauhan, Si Hao tidak bergerak sama sekali. Kemudian, dia melihat tujuh dewa turun ke alam yang lebih rendah, dirinya yang lebih muda sekarat setelah pertempuran tanpa akhir. Si Hao mengikuti sungai besar waktu, meninggalkan daerah sunyi dan memasuki 3.000 provinsi Dao. Ketika dia melihat Cao Yuseng, Lunar jadi rabit dan dirinya yang masih remaja, dia tertawa. Mereka mengalami hidup dan mati bersama, memperebutkan daging dan anggur setelah pertempuran. Ini adalah sorakan dan tawa masa lalu, emosi kehidupan dan kematian masa lalu. Tidak lama kemudian, dia pergi ke provinsi Xin, melihat hutan pohon murbei api lagi. Dia melihat Huoling Er, melihatnya kembali di bawah cahaya matahari terbenam setelah memetik daun murbei. Si Hao berdiri di sungai besar waktu. Dia berpikir bahwa jika dia tidak pergi hari itu, tinggal di sini, apa yang akan terjadi? Saat itu, dia masih muda dan sembrono, selalu ingin menjadi seperti peng raksasa yang melebarkan sayapnya, terbang 900 ribu li ke langit, merebut sepotong langit miliknya. Pada saat itu, dia bahkan tidak menyadari bahwa Huoling Er berdiri di bawah matahari terbenam di dekat hutan mulberry api sendirian, betapa kesepiannya dia, betapa kecewa dan frustrasinya, kengganan di matanya. Pada saat itu, dia sudah pergi, dipenuhi dengan ambisi yang tinggi, bergegas kekejauhan dengan langkah besar. Sekarang, dia berdiri di sungai waktu yang besar, sedikit tertekan, merasakan sedikit keluhan, rasa sakit untuk Huoling Er, rasa bersalah untuknya. Kemudian, jika Anlan tidak merebut Provinsi Xin, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk bersama tanpa dipisahkan. Namun, dia masih tidak bisa melawan sepotong sejarah. Apa yang seharusnya terjadi tetap terjadi. Si Hao seperti hantu, bergerak melalui sungai besar waktu sendirian, menatap wajah-wajah cerah itu. Dia melangkah melalui sungai besar waktu, menuju ke bumi pemakaman. Dia melihat San Zhang dan Shen Ming. Sekarang, mereka seperti Cao Yuseng, terkubur di bumi pemakaman. Dia pergi menemui imortal yang diasingkan, pergi menemui Si Yi, pergi menemui empat phoenix keluarga Wei, Tuo Gu Yulong, Ki Hong, dan lainnya. Dia juga pergi ke sembilan surga untuk melihat Su Tuo Agung, Putri Yao Yue, dan lainnya. Sayangnya, dia masih seperti hantu yang berkeliaran, sendirian, menonton dengan tenang dari kejauhan, tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menelusuri kembali periode ini, emosi masa lalu dan pengalaman yang mereka bagikan sebelumnya. Sementara sekarang, orang-orang itu terbaring di kuburan yang sedingin es, sementara beberapa dari mereka bahkan tidak memiliki mayat yang tersisa. Di sungai besar waktu, Si Hao tertawa dan tertawa, menangis dan menangis. Dia adalah kaisar surgawi Huang, tetapi tidak ada yang bisa melihatnya meneteskan air mata sekarang, jadi dia tidak menahan emosinya sama sekali. Di dunia nyata, dia benar-benar tidak bisa menangis. Sementara itu di sini, sambil ditemani oleh waktu, sambil mengembara sungai besar waktu, dia tampak bersama orang-orang itu, merasakan suka dan duka masa lalu bersama mereka. Namun, ini masih merupakan peristiwa masa lalu pada akhirnya. Mereka mengalir melewati seperti air, pergi dan tidak kembali. Si Hao kecewa dan frustrasi. Dia menyeka air matanya dan berjalan keluar dari sungai besar waktu, kembali ke masa sekarang. Dia melihat kuburan besar ini. Dia membelai batu nisan mereka, dalam hati penuh kesedihan, tapi dia benar-benar tidak bisa menangis. Saya menjadi seorang kaisar, namun saya tidak bisa menangis. Setelah kembali, Si Hao memasuki pengasingan, tidak melihat siapapun. Dia mulai memperbaiki artefak, mengeluarkan senjata kaisar yang setengah abadi itu. Kenyataannya, kaisar bulu, penatua pemberantasan dunia, dan senjata lainnya semuanya terbuat dari bahan yang tak terbayangkan. Jumlah waktu yang mereka jalani tidak ada habisnya, tidak diketahui berapa banyak era besar yang berlalu. Ketika mereka menguasai langit, tidak diketahui berapa banyak harta yang mereka gabungkan menjadi senjata mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka belum menjadi kaisar. Begitu mereka benar-benar menjadi kaisar, mereka bisa langsung mengukir simbol dao yang hebat, mendorong senjata mereka ke tingkat berikutnya. Dari segi bahan, itu sudah cukup. Kali ini, Si Hao menyempurnakan senjata kaisar abadinya sendiri. Terlepas dari tombak perang pembunuhan kaisar, ia menyempurnakan semua senjata kaisar setengah abadi lainnya menjadi senjata magisnya sendiri, terus meleburnya. Senjatanya benar-benar tak terbayangkan. Seolah-olah semua bahan terbaik di dunia ini digabung menjadi satu tungku. Bahan-bahan tombak perang pembunuh kaisar semuanya termasuk dalam senjata tiga setengah kaisar abadi lainnya, jadi Si Hao tidak menghancurkannya, meninggalkan senjata kaisar setengah abadi untuk domain abadi. Namun, dia menghapus berbagai jejak di dalam senjata kaisar setengah abadi ini untuk mencegahnya melahap pemiliknya. Kemudian, Si Hao melebur inti pedang abadi ke dalam senjatanya. Laupul dan pedang abadinya segera menjadi sangat menakutkan. Setelah menjadi senjata kaisar abadi, mereka melampaui inti pedang abadi. Ada juga peti mati yang berasal dari dalam inti pedang abadi. Dia ingin memperbaiki ini sebelumnya juga, tetapi dia menyerah pada akhirnya. Itu karena peti mati itu digunakan untuk menancapkan tanah aneh di tepi lain laut realem. Selain itu, senjata kaisarnya sudah termasuk semua bahan harta karun tertinggi di dunia ini. Pada saat yang sama, dia juga merasa peti mati itu sangat istimewa, sangat keras. Dia bisa menggunakannya sebagai artefak magis pertahanan. Apakah itu ada hubungannya dengan tiga peti mati dunia? Si Hao sebelumnya berpikir dengan hati-hati untuk dirinya sendiri. Peti mati tiga dunia memiliki peti mati yang lebih kecil di dalam peti mati besar. Dalam hal ukuran, peti mati yang keluar dari inti pedang dapat dikumpulkan ke dalam peti mati bagian dalam itu. Tiga peti mati dunia, tiga peti mati, apakah seperti ini? Si Hao mengerutkan kening. Si Hao melanjutkan perjalanannya, membawa senjata kaisar abadi, serta peti mati tiga dunia bersamanya, berangkat sendirian. Dia tiba di pantai realem Si lagi, memasuki tujuan akhir kuno. Di atas tujuan akhir kuno, lubang di sana terpasang. Meski begitu, ada beberapa cahaya menyeramkan yang dilepaskan. Si Hao mengeluarkan peti mati itu, menelitinya di sini untuk waktu yang lama. Peti mati ini sangat kokoh, diduga telah mencapai tingkat kaisar. Itu adalah artefak magis pertahanan yang sangat bagus. Pada saat yang sama, dia yakin dia bisa dengan mudah menghancurkan Triwild Coffin. Kedua peti mati yang berat itu tidak sekuat yang ini. Jika mereka benar-benar satu, maka ini yang ketiga, juga peti mati yang paling dalam. Ini adalah yang paling luar biasa dan kokoh. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Ada lubang di langit di atas, serta cairan berkilau dengan sedikit darah hitam di dalamnya. Terlepas dari ini, ada darah emas, darah perak dan lain-lain. Itu sangat aneh. Hukum dan ketertiban terjalin, adegan ini sedikit menakutkan. Bencana kaisar abadi mayat, apakah itu disebabkan oleh sejenis darah hitam yang jatuh? Si Hao memegang senjata kaisarnya, bersiap untuk menyerang. Dia sangat mementingkan tempat ini, karena tempat ini menyebutkan reinkarnasi. Dia ingin menghidupkan kembali dewa Willow dan yang lainnya. Di langit di atas, keabadian ada selamanya, reinkarnasi sulit untuk dibatalkan, tanah tertinggi. Kalimat ini menjelaskan kepadanya bahwa tempat ini benar-benar luar biasa. Mungkin ini adalah domain yang lebih tinggi. Si Hao memegang senjata kaisar di tangan. Tubuhnya menyerbu. Bahkan jika dia harus bertarung dalam pertempuran yang hebat, dia harus mendapatkan apa yang dia butuhkan. Hukum terjalin, bergemuruh dan diretas. Dia yakin bahwa bahkan raja abadi yang normal pun tidak dapat menanggungnya. Tempat ini sangat menakutkan. Si Hao menyerang. Dengan suara Hong, dia mengikuti jalan, bergegas. Dia menemukan bahwa dia sedang berdiri di sebuah pulau yang hanya berukuran persegi sang. Ada lubang di atasnya yang mengarah ke tujuan akhir kuno. Di mana tempat ini? Si Hao melihat sekelilingnya, merasa kaget. Semuanya sunyi dan sunyi. Darah merah mencapai bumi yang besar, perlahan mengalir seperti sungai, seperti danau, seperti laut. Ada beberapa kuburan besar yang berdiri di atas permukaan air merah, sehingga tidak mudah terendam. Di bawah senja darah, darah yang mengalir berubah menjadi sungai, melewati kuburan. Adegan ini terlalu akrab, bukankah ini yang dia lihat dari inti pedang abadi? Lebih tepatnya, ini adalah salah satu adegan peti mati kecil di dalam inti pedang abadi yang ditampilkan sebelumnya. Ekspresi Si Hao sangat serius. Ia sebenarnya sangat menjumpai dan melihatnya. Pada akhirnya, Si Hao menempatkan peti mati perunggu ke dalam darah merah. Dia duduk di atasnya, peti mati kuno perlahan melayang, tidak tenggelam, dengan cepat membawanya ke kedalaman dunia ini. Dia menghilang begitu saja. 10.000 tahun, 20.000 tahun, 30.000 tahun. Kaisar Surgawi Huang menghilang selama 80.000 tahun. Ketika dia muncul kembali, domain abadis sangat terguncang. Tukang daging, tuan pemakaman, dan yang lainnya mau tidak mau mengunjunginya, berkonsultasi dengannya. Saya pergi ke tempat yang terlalu luas dan sangat berbahaya, kalian semua tidak bisa pergi ke sana. Saya hanya menjelajahi sudut tempat itu. Sumber kegelapan saat ini juga jatuh dari tempat itu. Si Hao mengucapkan kata-kata ini dan kemudian tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah Kaisar Surgawi Huang membawa kembali beberapa barang. Dia benar-benar menyelamatkan beberapa orang yang hanya memiliki sisa-sisa yang tersisa. Misalnya, Mu King, Lunar Jade Rabbit, Witch, Emperor Butterfly, Divine Strike Stone, dan lainnya. Bahkan tunggul pohon kering Dewa Willow menghasilkan sedikit tanaman hijau. Saya akan menyelamatkan putra saya, saya akan menyelamatkan Dewa Willow, saya akan menyelamatkan Si Yi, Qin Hao, dan yang lainnya. Bahkan jika beberapa orang tidak memiliki sisa yang tersisa, saya masih akan menghancurkan penjara itu, biarkan kalian semua muncul kembali di dunia ini. Ini adalah sumpah Kaisar Surgawi Huang. Dia melanjutkan perjalanannya lagi. Namun, sebelum pergi, dia membuka segel desa batu, membangunkan semua orang. Dia memperpanjang hidup mereka dengan esensi darah Kaisar. Hari itu, Imperial Court disibukkan dengan aktivitas. Desa batu juga ramai, banyak orang muncul. Bahkan burung pipit lima warna itu benar-benar menentang langit, muncul lagi. Itu terbang ke sini, benar-benar selamat dari kesengsaraan besar masa lalu. Tidak ada kekurangan sorak-sorai dan tawa, suka dan duka dari perpisahan dan reuni. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, bagaimana mungkin mereka tidak merasa sedih karena dia pergi lagi. Namun, Si Hao masih menetapkan resolusinya untuk melanjutkan. Kali ini, Si Hao membawa Dewa Willow bersamanya. Huo Linger juga ingin pergi bersamanya, tetap bersama sampai maut memisahkan mereka. Aku sudah melewatkan seluruh dunia. Bahkan jika ada bahaya besar, bawa aku. Saya ingin melihatnya juga, ingin bepergian dengan Anda. Petik 2. Dia dengan tegas mengikuti. Pada akhirnya, Kaisar Surgawi Huang menghilang, tidak kembali untuk waktu yang tidak terbatas. Namun, ada beberapa makhluk istana kekaisaran yang dihidupkan kembali nanti. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu akhirnya, suatu hari, 9 kerangka naga menarik peti mati perunggu, bergerak sendiri melalui 9 surga 10 bumi. Hanya ketika seseorang menemukannya, mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Itu karena ada beberapa orang yang mendengar beberapa suara simbol dao yang hebat dari dalam peti mati perunggu. Tiga peti mati dunia, apakah ketiga peti mati itu memiliki semacam koneksi? Kaisar Surgawi Huang masih hidup. Dia mengirimi kita beberapa informasi. Tukang daging datang. Pada akhirnya, dia menghela nafas panjang, semakin kita mencoba untuk memahami, semakin dalam jangkauannya. Hanya ketika seseorang yang benar-benar dapat melakukan perjalanan berdampingan dengan Kaisar Surgawi Huang muncul, mereka akan dapat memahaminya. Petik 2. Mungkin dia berharap suatu hari nanti, akan ada seseorang yang bisa mengikuti langkahnya. Tuan pemakaman menyimpulkan. Ah! Seiring berjalannya waktu, setelah siapa yang tahu berapa tahun berlalu, semua orang mendengar suara Kaisar Surgawi Huang lagi. Jagal, Tuan pemakaman, semut bertanduk Surgawi dan yang lainnya segera bergegas ke laut alam, melihat ke arah itu. Huang, Saudaraku, semut bertanduk Surgawi berteriak. Kaisar Surgawi Huang, ada beberapa orang di sisi Jagal yang berteriak. Mereka juga memiliki beberapa murid dan yang lainnya bersama mereka. Hari itu, mereka melihat Huang. Saya baik-baik saja, aku menunggu kalian semua di alam lain. Rambut panjang Kaisar Surgawi Huang berserakan, bahkan rambut hitamnya yang tebal melepaskan kecemerlangan yang cemerlang, seolah-olah dilemparkan dari emas. Dia mengacungkan pedang abadinya, menebas dengan ganas, membelah langit yang tak berujung. Sejak saat itu, Raya Lemsi menghilang, terputus olehnya. Kekacauan utama menggantikan tempat ini, menenggelamkan segalanya. Hukum Dao yang tak tertandingi menyegel sisi itu. Huang pergi. Tanah airnya jauh dari kepahitan, jauh dari pertempuran besar yang kejam. Ini adalah hal terakhir yang bisa dilakukan Huang. Dia bilang dia sedang menunggu kita, jadi kenapa dia harus menyegel tempat ini? Apakah Anda semua merasakannya? Pedang itu telah menyentuh perubahan ruang waktu. Saya bisa merasakan bahwa usia tanpa akhir sedang terputus. Semut tanduk surgawi berkata dengan suara gemetar. Menguasai, naga merah meraung. Dia tahu bahwa tuannya melakukan ini untuk melindungi semua orang, untuk memberi mereka dunia yang relatif lebih tenang. Dibandingkan dengan pertempuran sengit di surga, tempat ini bisa dianggap sebagai dunia yang sempurna. Dia menunggu kita, menunggu kita mengikuti jejaknya. Kata tukang daging. Dia adalah kaisar surgawi Huang, jadi dia baik-baik saja. Suatu hari, akan ada seseorang yang akan melihatnya lagi, tapi itu pasti bukan kita. Hanya mereka yang bisa mengikuti jejaknya yang bisa melihatnya. Pemakaman Lord berkata dengan kekecewaan dan frustrasi. Bertahun-tahun kemudian, masih ada orang-orang di Imperial Court yang dihidupkan kembali. Orang-orang di dunia ini sangat terguncang. Mereka tahu bahwa ini adalah pekerjaan kaisar surgawi Huang. Ini kaisar surgawi Huang. Meskipun kita dipisahkan oleh usia yang tak ada habisnya, dia masih memiliki metode ini. Pertempuran surgawi, siapa yang bisa membantai jalan mereka? Tolong bawa saya, saya ingin bertemu saudara saya lagi. Semut tanduk surgawi meraung. Sebuah pedang menembus zaman tanpa akhir, membelah langit di atas, memotong zaman tanpa akhir. Ini adalah kekuatan waktu, perubahan ruang, tahun berubah. Zaman tanpa akhir dilintasi, dipenuhi dengan kekuatan terbesar. Sementara itu, di kedalaman surga, Huang memiliki banyak pengikut, semuanya adalah individu yang paling kuat. Meskipun ada pertempuran hebat yang menakutkan, dia juga menunjukkan kemuliaan, melepaskan kecemerlangan. Ini adalah legenda milik kaisar surgawi Huang yang tak tertandingi.